Akhirnya kami berharap bahwa aplikasi ini menjadi sebuah kempen untuk literasi risiko bagaimana memberi edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pengurangan-pengurangan risiko kemudian kampanye mengenai pentingnya kerelawanan karena kita mau tidak mau harus mengusung peluhuran budi masyarakat Nusantara yang kita lulukan kemudian aplikasi ini juga sebagai sebuah media untuk kolaborasi yang solid antara elemen pentahelix penanggulangan kebencanaan kemudian yang berikutnya kami berharap dengan aplikasi ini kami bisa memantau sebuah siklus penanggulangan bencana yang utuh artinya seperti contohnya di banjir yang ada di lebak gedong kita akan tahu bahwa saat ini pengungsi yang di lebak gedong ini kondisinya seperti apa ini akan kita update terus melalui aplikasi RU Interest ini dan yang terakhir karena lebak selatan ini diproyeksikan sebagai daerah industri pariwisata yang unggul maka kami berharap bahwa kampanye mengenai literasi bencana yang kemudian akan menyebar menjadi arus utama di lebak selatan ini menjadikan masyarakat semakin tangguh, daya resiliensi yang tinggi dan kemudian berimbas kepada industri wisata yang kemudian tangguh juga dan siap untuk menerima wisatawan dengan segera infrastruktur kebencanaan yang nanti pelan-pelan kita siapkan sementara itu yang bisa saya sampaikan Bu Rahma barangkali ada kekurangan dan sebagainya saya mohon maaf wilayah terikwal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih banyak Abah Lala ini menarik sekali yang disampaikan oleh Abah Lala terkait dengan inisiatif yang benar-benar murni datangnya dari masyarakat di lebak selatan dan dari situ kemudian mencoba mencari memobilisasi sumber daya sehingga bisa terwujud melaksanakan PRBBK dan salah satunya memanfaatkan teknologi digital melalui aplikasi ini dan sebetulnya input datanya juga perlu banyak yang didigitalisasi lagi ya Abah yang untuk ini dan dilakukan secara gotong royong Kepada Bapak Ibu silakan kalau ada pertanyaan bisa dicampaikan melalui chatroom untuk nanti kami sampaikan di sesi tanya jawab berikutnya kita akan menuju ke bicara berikutnya yang gak kalah menariknya bersama kita sudah hadir Mbak Agustin Amelia Santi dari Plan International Plan Indonesia dan disini Mbak Santi akan bercerita aku pun penasaran ya Mbak Santi ini kegiatan Plan dengan aplikasi Sibaja atau Siaga Bencana Jakarta yang awal cikal bakalnya itu saat berinteraksi dengan anak-anak di Jakarta begitu ya Mbak Santi? ya betul silakan Mbak Santi kami untuk menyampaikan sharingnya oke terima kasih sebelumnya untuk Mbak Rahma atas waktu dan layarnya ya selamat pagi teman-teman Bapak Ibu dan rekan-rekan semua salam sehat dan salam tangguh untuk kita semua ya dimanapun berada senang sekali saya Santi dari Yayasan Plan International Indonesia berangkat dari proyek perubahan eksus saat ini berkesempatan untuk sharing nih sama Bapak Ibu dan rekan-rekan semua terkait dengan aplikasi Sibaja gitu mungkin banyak juga yang belum tahu nih Mbak Rahma tentang aplikasi Sibaja karena memang publikasi untuk masyarakat umum ini baru dilakukan di Juni kemarin ya melalui media televisi gitu diiklankan dan saat itu izin share screen dulu ya Mbak Rahma sudah muncul kah? sedang muncul ya sudah muncul gak? oke nah ini saya akan coba sharing senang sekali berkesempatan ya buat sharing tentang aplikasi Sibaja yang memang berangkat dari inisiasinya adalah ketika melakukan pendampingan ya bersama dengan YKRI dan anak serta kaum muda di dua pelurahan di DKI Jakarta gitu nah mungkin sebelum masuk ke apa sih itu Sibaja bagaimana sejarahnya aku mau share juga videonya dulu ya supaya teman-teman tahu nih trailer atau apa sih itu aplikasi Sibaja secara secara sekilas gitu ya mohon dibantu Mbak Rahma kalau suaranya tidak muncul ya stop panik adalah hal yang harus kita hindari saat terjadi bencana yuk mulai cerdas bencana dengan aplikasi Sibaja Siaga Bencana Jakarta dengan tiga fiturnya yang akan menolongmu menghadapi bencana ensiklopedia yang akan membantu kita memahami segala hal tentang bencana dari kebakaran hingga pandemi peta Siaga untuk mengetahui potensi bencana lengkap dengan jalur evakuasi dan fasilitas umum dan Sibaja Hero Academia game yang akan membuat perjalananmu menjadi cerdas bencana jadi lebih seru kuasai pengetahuan soal bencana dan jadilah legenda Sibaja dengan cerdas bencana kita jadi tahu pencegahannya dan tindakan tepat saat terjadi bencana sehingga nantinya kita siap menolong keluarga, teman, dan menyelamatkan harta benda kita Ayo, unduh aplikasinya di Google Play atau masuk ke siaga bencana jakarta.com Oke, itu tadi sekilas ya tentang aplikasi ini memang masih disasarkan pada masyarakat khususnya anak dan kaum muda wilayah DKI Jakarta ya tapi semoga dari sharing ini bisa menginspirasi juga untuk wilayah lain yang hadir di sini untuk menguatkan kapasitas masyarakat terkait dengan pemanfaatan digital ya untuk kesiagaan bencana Oke, yang pertama mungkin saya akan sharing dulu nih terkait dengan awal mulasi baja jadi awal mulasi baja ini memang diawali dari kegiatan pendampingan oleh YKRI atau Yayasan Pausa Resiliensi Indonesia dalam program urban resilience nya Plan Indonesia di tahun 2017 saat itu memang ada 4 kelurahan Mbak Rahman dan teman-teman ada Finansia, Krendang, Bumi Utara, dan juga Plender kemudian dari kegiatan pendampingan tersebut ini dilakukan pemetaan wilayah nih bersama dengan anak dan kaum muda di 4 kelurahan tersebut metodenya partisipatif jadi saat itu dilakukan pendampingan bagaimana untuk melakukan pemetaan di wilayah kemudian anak dan kaum muda turun ke lapangan dan mereka menghasilkan titik dari hasil diskusinya menghasilkan titik dan sebaran wilayah yang rawan bencana khususnya di 4 kelurahan ini kemudian juga diskusi mengenai tindakan apa sih yang bisa dilakukan sebelum, saat, dan juga sesudah jika terjadi bencana dengan melihat potensi yang ada pastinya di lingkungan tersebut gitu kemudian hasil pemetaan ini disajikan dalam bentuk aset dokumen jadi memang saat itu masih manual banget ya mbak ya belum ada arah untuk didigitalisasikan gitu pada perangkat desktop atau komputer yang ada di ICT di tahun 2018 nah ini beberapa dokumentasi terkait dengan diskusi anak-anak pada saat itu kemudian ICT ini apa sih gitu jadi ICT ini merupakan aset fasilitasi aset pojok belajar bagi anak dan kaum muda di kelurahan di lingkungan kelurahan pendampingan dari Plan Indonesia ini sendiri saat itu memang dari 4 kelurahan ini baru ada 2 mbak ICT yaitu di Duri Utara dan juga Plan Dare gitu jadi hasil dari pemetaan tersebut dibentuk dalam dokumen kemudian disajikan di dalam desktop atau komputer yang ada di ICT jadi itu awal mulai dari si baja nah kemudian pengembangan si baja ini setelah tahun 2017 melakukan asesmen partisipatori ya partisipasi asesmen dengan anak dan kaum muda dan kemudian di 2018 mulai ditampilkan di desktop atau komputer ICT di kelurahan Duri Utara dan juga Klender sebagai tujuannya adalah untuk menambah bahan pembelajaran di ICT gitu nah kemudian di tahun 2019 ini dokumen kemetaan tersebut dikembangkan nih ke bentuk aplikasi namun memang masih hanya berfokus pada titik pilot project ya saat itu di Kecamatan Tambora dan memang untuk kebakaran gitu sesuai dengan hasil diskusi antara team project YKRI dan juga dengan anak dan kaum muda di wilayah Dantingan kemudian di tahun 2020 ini mulai dikembangkan nih aplikasi mobile phone tersebut yang memang masih sangat terbekas ini ke website versi website adaptasi agar dan juga nomor kontak pentingnya yang ada di website si baja ini adalah transisi dari program urban resilience ke urban nexus gitu teman-teman nah di tahun 2021 ini baru pembaharuan fitur si baja sendiri gitu jadi aplikasi ini baik di aplikasi maupun di website ini dilakukan pembaharuan fitur penambahan fitur kemudian pembaharuan dari visualnya warna dan segala macam kemudian menu-menunya juga penambahan fiturnya nih yang paling yang cukup terlihat nanti adalah Hero Academy-nya dan juga Encyclopedia gitu selain dari peta siaga kemudian juga menyertakan informasi dari perlindungan anak dan gender jadi saat itu diskusinya harapannya anak dan kaum muda selama masyarakat ini tidak hanya mengetahui tentang kebencanaan tapi juga mengetahui edukasi tentang perlindungan anak dan gender serta COVID saat itu ya karena memang pengembangannya ini dilakukan pada masa pandemi gitu nah pastinya teman-teman ada tantangan tersendiri ya saat selama pengembangan si baja ini mulai dari proses pengambilan data di lapangannya untuk pemataan khususnya kemudian karena memang wilayahnya cukup padat ya di 4 kelurahan ini cukup padat akses jalan yang sempit kemudian juga instalasi listrik yang memang masih beresiko tinggi ya saat kita berkegiatan dengan anak dan kaum muda gitu ketika mereka turun ke tantangan dan ini unik jadi ada tantangan satu tantangan unik yang memang kita kita anggap mungkin ini hanya terjadi di wilayah perdesaan gitu ya ternyata di wilayah pekotan urban itu juga perseksi masyarakat yang masih tabuh gitu untuk mengobrolkan urusan kebencanaan atau berdiskusi ini masih ada gitu jadi anggapannya kenapa sih harus membicarakan terkait dengan kebencanaan gitu kan apa yang harus dilakukan atau ketika terjadi harus seperti apa seperti seolah-olah menunggu datangnya bencana gitu jadi itu masih ada anggapan seperti itu ini cukup unik sendiri ya tantangannya kemudian karena saat itu memang di kecamatan Tambora sendiri ini ada apa namanya ya yang mungkin diketahui oleh teman-teman DKI Jakarta wilayah Tambora ini seperti arisan kebakaran jadi minggu ini di mana minggu depan di mana minggu selanjutnya terjadi di mana gitu nah itu juga jadi tantangan kemudian birokrasi perolehan data yang cukup panjang memang karena juga ada kebingungan ya terkait dengan kepastian pihak penyedia data saat itu kita fokusnya memang kematahan di wilayah pelurahan gitu jadi sempat ada kebingungan apakah ini harus ke kecamatan atau kemudian dibalikan lagi ke pelurahan jadi sempat terjadi kebingungan juga kemudian yang pastinya ini juga dirasakan sama semua teman-teman mungkin ya terkait dengan yang sedang mengembangkan aplikasi untuk data ini data yang memang masih belum terupdate gitu kemudian kemudian saat sudah dialihkan gitu ke aplikasi dari dokumen aset dokumen manual ini juga tantangannya ada di wilayah dampingan jadi untuk menyesuaikan mengenalkan itu juga jadi tantangan tersendiri terutama bagi penerima manfaat yang kapasitas mobile phone-nya ini kurang memadai gitu nah selain itu juga ada kendala teknis aplikasi ya karena ini memang berkembangkan gagal masuk aplikasi error atau galak gitu saat mundur data kemudian muatannya memang untuk menjalankan aplikasi ini cukup berat sebenarnya untuk beberapa mobile phone gitu kemudian penyesuaian warnanya tampilan dan beberapa sentuhan visual supaya ini lebih menarik gitu ya untuk anak dan kaum muda juga masukan dan tantangan terkait penyertaan template dari BMKG atau lembaga atau instansi lain terkait dengan informasi kebencanaan dan juga strategi publikasi untuk menjangkau pengguna yang lebih luas nah ini adalah tantangan selama pengembangan si beja jadi sejauh ini memang tantangan ini terjawab melalui dihasilkan dari aplikasi si beja yang saat ini ada gitu teman-teman nah ini nanti kita akan coba kenal ya setelah menjawab tantangan ini semua bagaimana sih bentuknya aplikasi si beja gitu ya kita akan coba untuk mengenal si beja dulu si beja ini teman-teman boleh akses mungkin teman-teman di sini boleh juga akses di websitenya siagabencanajakarta.com sambil kita mengenal ya dan juga kalau ada yang mau upload mau ada yang download aplikasinya itu boleh di playstore sudah ada ini cukup besar memang kapasitasnya ya ini juga yang akan jadi pesatatan kita 61,5 MB oke kita coba ngobrol dulu nih gimana sih si beja diperkenalkan mulai dari pengembangannya yang pastinya itu ada pelatihan penggunaan aplikasi si beja ketika si beja ini mulai didigitalisasikan ya mulai dibentuk dalam aplikasi gitu untuk masyarakat anak dan kaum muda di wilayah dampingan saat itu jadi memang masih banget di wilayah dampingan masih berfokus banget di wilayah dampingan ada di duri utara pinang siak rendang dan klender gitu kemudian aktivitas yang dilakukan ini partisipasi pemerkaan dan pengikutan data ini beberapa dokumentasi saat pengikutan data diskusi bersama anak muda kemudian juga trial trial penggunaan aplikasi si beja kepada anak dan kaum muda yang masih di 40 orang tersebut kemudian ada sosialisasi setelah setelah kemudian mengenal mereka dikembangkan dari aplikasi yang khusus untuk di wilayah Tambora saja itu akhirnya dibuat dalam website ini didiskusikan antara tim internal dengan tim pengembang dan setelah itu baru kita lakukan sosialisasi dan workshop untuk versi terbarunya ya si beja 4.0 gitu di kelurahan klender dan rendang ini beberapa dokumentasi kegiatannya kemudian arah untuk memperkenalkan juga si beja kepada masyarakat umum secara luas khususnya di wilayah DKI Jakarta itu adalah penayanan iklan si beja di DAA ITP dari tanggal 17 sampai 24-7 2021 kemarin ya kemudian dengan weekly audience risknya itu sekitar 3.100.000 viewers jadi ini adalah cerita bagaimana si beja ini diperkenalkan dan alhamdulillah sekarang berkesempatan nih untuk sharing bareng di KNPR BBK ini ya bersama dengan teman-teman nah kita masuk ke tutorial dan fitur si beja memang aplikasi si beja ini merupakan aplikasi berbasis peta ya untuk mengetahui potensi bencana di Jakarta lengkap dengan jalur evakuasinya gitu ya jalur evakuasi aman dilengkapi juga dengan daftar riwayat bencana skala potensi bencana dan data populasi dan juga fasilitas di wilayah yang ada serta informasi edukasi kebencanaan jadi sebagai catatan ini memang bukan aplikasi online ya Bapak Ibu dan rekan-rekan semua memang ini aplikasi offline yang tujuannya adalah media informasi dan edukasi gitu bukan yang real time ya karena sebenarnya untuk real time kita juga bisa kembali ke aplikasi-aplikasi yang sudah ada di DKI Jakarta gitu oke nah ini tampilan awal saat teman-teman mulai mengunduh aplikasinya nanti akan muncul registrasi teman-teman juga bisa sign up dengan google accountnya nah ketika teman-teman sudah registrasi akan muncul tampilan awal seperti ini gitu ada 3 fitur utama dan juga 2 menu ya di bawah ini saya akan coba untuk share tentang menu yang pertama itu tentang jadi di tentang ini teman-teman akan tahu nih tentang apa sih itu Sibaja secara sekilas gitu termasuk juga informasi mengenai update data yang saat ini ada di aplikasi Sibaja gitu nah kemudian untuk SOS sendiri ini adalah informasi mengenai nomor kontak penting jadi untuk anak dan kaum muda ini ketika terjadi situasi darurat diharapkan mereka bisa langsung mengakses nomor kontak penting yang bisa mereka langsung akses gitu ya mereka tidak perlu mengetik ulang tinggal klik saja nomor yang ada nanti langsung terhubung gitu ketika mereka melakukan aktivitas menelpon nomor tersebut nah ini tentang fitur Encyclopedia jadi di fitur Encyclopedia ini ada berisi tentang ragam edukasi ya terkait dengan kebencanaan dan ini memang masih belum lengkap untuk semua potensi kebencanaan yang ada di DKI Jakarta jadi ada kebakaran yang sudah masuk ya terkait dengan kebakaran banjir gempa bumi gerakan tanah kemudian penyakit menular dan perlindungan anak perempuan gitu jadi masih baru ini sedangkan kita tahu bahwa di 5 kot tadi DKI Jakarta dan juga puluhan seribu ini masih ada potensi bencana lain selain ini gitu jadi ini juga akan menjadi tantangan untuk kembangan kita kita coba lihat ketika kita klik ya untuk ragam edukasi kebakaran jadi disini nanti akan muncul mulai dari pengertiannya kemudian tindakan apa yang bisa dilakukan sebelum terjadi bencana kemudian juga saat latihan evakuasi baik di dalam rumah maupun sekolah dan juga saat latihan evakuasi di dalam gedung pertingkat jadi ini ada beberapa ragam edukasi yang disajikan contoh beberapa ketika teman-teman sudah mengklik ya salah satu dari ragam edukasi tersebut gitu kemudian kemudian ini ada fitur yang kedua adalah peta siaga jadi di peta siaga ini teman-teman bisa akses dan bisa lihat nanti tampilannya akan muncul ketika sudah dipilih menu peta siaga teman-teman bisa pilih tahun tahun dari datanya itu kemudian telusuri wilayah ini bukan real time sekali lagi ini adalah untuk kita melihat potensi bencana apa saja dan juga titik rawan ya sebaran titik atau sebaran wilayah yang rawan bencana gitu di wilayah DKI Jakarta hanya memang disini masih hanya berfokus pada wilayah Kecamatan Tambora saja jadi sekali lagi sebagai PLA Project ini memang masih hanya di wilayah Tambora saja belum mencukup keseluruhan DKI Jakarta kita contohnya akan mengambil kerendang maka dia akan muncul layar ya yang menunjukkan peta pelurahan kerendang kemudian dengan beberapa keterangannya teman-teman bisa cek di legenda jadi legenda ini nanti akan muncul oke ada potensi potensi bencana sedang potensi bencana tinggi itu yang berwarna merah ya kemudian juga ada beberapa menu terkait dengan titik-titik rawan kebakaran gitu disini masih ada yang belum tercapture adalah titik-titik rawan banjir di kelurahan kerendang gitu kemudian disitu juga ada fasilitas termasuk dengan jalur evakuasi gitu yang bisa teman-teman pelajarin kemudian ketika di data ini juga akan memperlihatkan sebaran data yang ada di kelurahan tersebut ya mulai dari segregasi usia kemudian jenis kelamin kemudian juga kedisabilitasnya juga ada nanti di bawahnya tapi memang masih ada beberapa yang masih kosong teman-teman jadi itu juga jadi tantangan untuk kita ya dalam pengembangannya nah kemudian untuk Hero Academia ini oke nah Hero Academia ini merupakan fitur yang kita diskusikan untuk ditambahkan ya karena cukup menarik untuk anak dan kaum muda ketika mereka bisa belajar tentang kebencanaan itu melalui permainan gitu jadi disini ada siaga api kemudian siaga air dan siaga bumi gitu ini untuk kebakaran banjir dan juga gempa bumi ya memang ini menjadi tantangan juga untuk menambahkan nih fitur-fitur permainan lain supaya anak dan kaum muda ini bisa bermain sambil belajar gitu kita contohin di siaga air ya jadi di siaga air ini nanti ada beberapa seri misi yang harus dilakukan oleh anak dan kaum muda gitu ya atau mungkin masyarakat juga secara umum gitu salah satu siklus salah satu siklus air seperti apa kemudian pertanyaan-pertanyaan yang nanti mereka harus menjawab tentu membantu memori mereka kemudian juga ada evakuasi bagaimana mereka melakukan evakuasi menolong teman dan keluarganya untuk bisa sampai di area evakuasi yang aman gitu oke ini overview ya dari beberapa fitur harapannya sebenarnya dari pengembangan si baja memang diinisiasi dari pendampingan bersama dengan anak dan kaum muda ini sebagai media sarana informasi dan edukasi banyak yang menanyakan Kak itu real time gak ya Kak kita bisa tahu gak ya update bencana yang terjadi saat itu bahwa memang aplikasi ini bukan aplikasi online aplikasi offline yang memang untuk sarana informasi dan edukasi khususnya anak dan kaum muda dan juga sebagai referensi jadi dari aplikasi ini diharapkan mereka punya referensi untuk mengambil keputusan nih tentang apa yang mereka bisa lakukan baik sebelum saat dan sesudah terjadi bencana nah kemudian dari tiga poin pentingnya sebenarnya yang bisa didapatkan dari aplikasi ini itu adalah titik dan sebaran wilayah rawan bencana lengkap dengan jadwal oke siap kemudian keterangan fasilitas umumnya juga memang masih hanya pada kesempatan tambura kemudian tindakan apa yang tepat tadi yang bisa dilakukan dan juga istilah terkait dengan pengetahuan kebencanaan ini melalui fitur games yang ada ya dan kuis yang ada dalam aplikasi oke nah catatan si beja saat ini ini juga masih dalam proses pengembangan terus termasuk tadi membuat bagaimana aplikasi ini lebih ringan untuk disajikan gitu ya di mobile phone teman-teman kemudian juga fitur petasi agai memang masih hanya mencakup pilot project awal yaitu kecamatan tambura gitu kemudian belum tering up juga dengan beberapa platform digital terkait dengan kebencanaan di wilayah provinsi DKI Jakarta seperti Jaki atau Inaris kemudian juga belum terlengkapi ragam edukasinya ya yang di Encyclopedia tadi kalau teman-teman lihat untuk jenis-jenis kebencanaan lain yang merupakan potensi juga di wilayah DKI Jakarta kemudian juga masih perlu pengembangan dan pembaharuan terkait menu tampilan ragam ragam permainan pada fitur Hero Academia dan juga penggunaan bahasa populer karena ada arah di mana aplikasi Sibaja ini diharapkan bisa mendukung kegiatan SMAB atau sekolah madrasah aman bencana yang pastinya juga harus lebih ramah dan mudah diahami oleh usia anak nah beberapa rencana tindak lanjut yang akan dilakukan ini menjawab catatan Sibaja saat ini mengupdate fitur petasiaganya berkolaborasi dan bekerjasama dengan BPPD supaya bisa mencaput sejarah dan potensi bencana yang ada di wilayah DKI Jakarta kemudian juga akan dilakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk melingkup Sibaja ini pada platform digital yang ada seperti Jaki Atoinaris ini khususnya untuk fitur encyclopedia dan hero akademianya kemudian melengkapi ragam edukasi terkait jenis-jenis kebencanaan yang ada di fitur encyclopedia ini juga akan dijawab dan akan dikembangkan kembang lagi kemudian pengembangan dan pembaharuan menu tadi yang arahnya memang supaya lebih ramah anak dan lebih mudah dipahami oleh anak harapannya aplikasi ini juga bisa mendukung kegiatan SMAB pemerintah sekolah aman bencana oke mungkin sekiranya itu Mbak Rahma dan teman-teman semua yang bisa disampaikan terkait dengan Sibaja ini beberapa ya jadilah generasi cerdas bencana bersama Sibaja kita temukan apa yang bisa kita lakukan untuk lingkungan sekitar kita terima kasih sebelumnya Mbak Rahma untuk waktu dan layarnya terima kasih Mbak Santi aduh ini memang aktivis youth empowerment kerasa banget apa namanya sangat anak muda dan tampilannya juga sangat anak-anak friendly dan menarik sekali untuk aplikasi yang sudah dikembangkan Sibaja ini udah ada beberapa pertanyaan juga Mbak Santi Abah Lala juga ada pertanyaan di chatroom boleh sambil dibalas di chatroom nanti ada pertanyaan terpilih yang kita angkat di akhir sesi terima kasih Mbak Santi berikutnya kita akan mendengar cerita dari Said Iban Hiban ini adik saya dulu di ITB dan sebagai komunitas anak muda juga ini yang punya kegelisahan tersendiri pada saat Covid ini melanda kemudian bersama dengan beberapa komunitas lainnya berkumpul untuk mewujudkan platform bersama yang sifatnya partisipatif untuk bisa mewadahi laporan warga terkait situasi pandemi Covid berbasis Whatsapp Telegram dan web based apps saya juga saat itu baru tahu juga ternyata Whatsapp dan Telegram bisa dipakai yang beginian silahkan Iban bisa sharing terkait dengan lapor Covid-19 terima kasih terakhir atas ininya waktunya saya share screen dulu saya coba share screennya sorry ini adalah screen saya saya coba present dulu rasanya akan lebih baik kalau seandainya saya perkenalkan dulu diri saya Assalamualaikum Wb selamat pagi kawan-kawan semuanya pegiat pengurangan resiko bencana berbasis komunitas saya saya Faris Iban tapi tolong mohon panggil saja Iban saya dari lapor Covid-19 sebuah koalisi warga ya koalisi warga yang di timpun oleh berbagai macam organisasi juga dan salah satunya You Inspire Indonesia dan saya juga berasal dari Inspire Indonesia masuk akhirnya bergabung dengan lapor Covid untuk berkontribusi dalam penanganan terkait pandemi ini baik singkatnya si lapor Covid-19 ini itu adalah platform buat udunan laporan warga terkait situasi pandemi Covid-19 berbasis chatbot berbasis chatbot dan chatbotnya ini ada di WhatsApp dan Telegram pasti pada langsung bingung nih kira-kira gimana sih bentukannya itu akan lebih baik kalau saya saya pengen setel video dulu gitu ya videonya kebetulan ada di sini oke semoga bisa citizen reporting platform platform sesama warga untuk berbagi data dan informasi terkait Covid-19 menggunakan pendekatan citizen reporting atau crowdsourcing chatbot lapor Covid-19 mudah digunakan oleh siapapun dan dimanapun segala bentuk laporan masuk akan diproses dan dijaga kerahasiaannya mekanisme pelaporan dimulai dengan siapapot kemudian memilih jenis laporan yang akan dilaporkan dan menjawab setiap pertanyaan yang ditanyakan oleh bot kami pertanyaan dapat berupa cerita lokasi foto dan keterangan lainnya untuk mendukung laporan pelapor layanan lapor di lapor Covid-19 saat ini ayo ikut berkontribusi mulai siapapot kami untuk mulai berinteraksi tersedia di Whatsapp dan Telegram oke kira-kira seperti itu dan mari saya mulai presentasinya ya saya coba seperti ini ya baik semoga sudah terlihat jadi seperti yang tadi sudah diceritakan saya dan penggaulan oleh Mbak-Mbak di video tadi saya lupa siapa pengisi suaranya mohon maaf tapi semoga cukup menjelaskan kita semua ya jadi kita sebenarnya terkait teknologi chatbot ini sudah cukup lumrah ya di dunia IT atau mungkin di apa apa namanya sebelum-sebelum 2 tahun 3 tahun kebelakang ini sudah cukup sering dibahas gitu ya dan ini menjadi terobosan biasanya orang-orang memakai chatbot untuk keperluan marketing untuk menjaga bersama marketing relationship gitu ya manajemen gitu ya sama para customer-nya nah kemudian akhirnya ini diadopsi ketika pada waktu itu dulu kita sempat ini bikin aplikasi juga gitu ya untuk reporting juga konsepnya tapi untuk banjir gitu namun karena pandemi gitu ya dan memang karena belum sempat kita mengumpulkan sumber daya yang ada dan kita udah melihat ada satu titik kelemahan pada akhirnya untuk membuat fitur-fitur laporan-pelaporan warga gitu ya udunan laporan warga untuk menciptakan data dan informasi sehingga kita bisa melirik insight apa yang terjadi di pemerintah apa di sorry di negara dan yang belum ter jamai oleh pemerintah gitu makanya akhirnya kami coba gagas di lapor COVID-19 menurut teknologi kemudian siapa sih sebetulnya gitu ya nah ini adalah si warga yang memang perhatian terkait kesehatan masyarakat di tengah pandemi sekarang ini isinya itu orang-orang yang jampur lah ada videomolog kesehatan masyarakat biosatistik programmer multisosial jurnalis warga biasa mahasiswa gitu ya atau peneliti peneliti-peneliti yang mungkin masih belajar gitu kan dokter pengacara gitu ya advokat dan masih banyak elemen lainnya yang saya tidak bisa sebutkan macam-macam gitu ya pokoknya banyak sekali dan itu berkontribusi di dalam berkembangnya lapor COVID-19 dan ini adalah co-leader kami ya Mbak Irma Hidayana dan Mas Ahmad Arief yang menginisiasi gitu ya bersama-sama gitu kemudian ini adalah tim IT Dev kami dan ada berlima gitu ya saya disini sebagai spoke personnya aja sebenarnya dan juru 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 apa ya juru kontrib di awal habis terlalu banyak info di tengah-tengahnya gitu ya ya teman-teman yang lain jauh lebih ini dan kenapa kita ada itu karena awalnya gelisah soal terkait data kematian gitu ya gak sesuai tandar gitu ya akhirnya pengen gitu kita ambil gimana caranya ya ambil data kematian gitu ya mungkin bisa lewat laporan warga ini gitu ya dan akhirnya kita berkembang ternyata bukan hanya soal permasalahan itu bukan soal kematian aja ada soal bansos pelanggaran prokes kemudian vaksin kemudian keluhan dan kesehatan dan non-kesehatan gitu oke akhirnya berkembang berkembang gitu ya dan pendekatannya ini lagi-lagi kita menekankan soal bottom up citizen reporting atau crowdsourcing gitu ya jadi harapannya masyarakat yang aktif melaporkan sebagai pemberi data gitu ya yang akan kita pemberi informasi kita jadikan data kita olah gitu ya untuk menjadi suatu insight terkait seputar kasus covid-19 ataupun yang memang masih relate dengan hal itu dan harapannya ini memang akan di kita seberikan insight kepada pemerintah karena memang belum terdedeksi oleh mereka ya dan kenapa sih pada akhirnya lapor covid-19 itu pakai chatbot whatsapp dan telegram gitu ya ini ya seripul ini awalnya memang ada yang mengusulkan gitu ya dari teman-teman tim dev gitu untuk memikirkan oh ini bisa di trial gitu dan kebetulan saat sebelum pandemi itu kita sempat trial-trial chatbot lapor covid untuk pemberian informasi ke warga dan akhirnya dapet gitu ya sekitar 6.000 laporan masuk 6.000 interaksi masuk secara tiba-tiba dan akhirnya kita melihat ini potensial dan ketemulah wadah lapor covid-19 kita inisiasi bersama-sama sehingga kita bisa masukin gitu dan alasannya ya kenapa sih harus pakai whatsapp telegram ya itu karena emang chatting paling umum aja ya dan setelah kami belajar dari sebelum-sebelumnya di kegiatan process reporting tapi untuk banjir ukur ketinggian banjir oleh masyarakat sekitar itu agak PR kalau seandainya kita harus membuat aplikasi aplikasi pertama PR di kitanya gitu ya udah repot gitu ya atau mungkin kalau misalnya gak mau repot harus nyewa orang tapi nyewa orang jadi mahal gitu kan kemudian kendrung bisa lama gitu ya karena emang bursi bugnya user testing dan lain-lain gitu ya dan udah capek-capek bikin akhirnya orang-orang gak banyak yang install gitu ya walaupun itu ada di app store orang-orang gitu karena butuh lagi kasih tau gitu ya sosialisasinya ini pakai ini tuh gimana sih ini 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 gimana sih belum sampai disitu kita udah nyadari gitu ini orang udah disosialisasikan mau gak sih pakai ini gitu keuntungannya apa gitu terus abis itu nah nanti menemenuhin memori gitu kan terus abis itu apalagi semisal kayak ah gak cuma butuh sekali pakai doang gitu kan gak terus memori saya penuh dan lain-lain gitu ya terus abis itu belum lagi kalau makanya kok saya gak ngerti cara makainya gitu saya gak biasa pakai ini akhirnya di install itu salah satu yang paling klasik dalam penggunaan aplikasi gitu ya Android ataupun AIS gitu ya sehingga ini menjadi salah satu ini kita inisiat kita gitu ya kalau seandainya kita tidak perlu membuat aplikasi dan hanya butuh insepsi ide gitu ya jadi nompringin ide kepada aplikasi yang sudah ada kenapa tidak seperti itu dan akhirnya chatbot ini masih mengakomodir hal-hal tersebut ya dan bagaimana sih cara kerjanya gitu ya jadi masyarakat melapor lewat chatbot gitu ya seperti Mbak Mbak di Youtube tadi gitu ya itu melapor lewat chatbot lapor COVID lewat WhatsApp atau Telegram terserah yang paling enak yang mana kayak ngechat orang aja gitu ya terus nanti ada pilihan-pilihannya kemudian nanti data tersebut akan diterima oleh server kita terus dianalisis oleh admin-admin lapor warga yang memang verified itu di memang ada istilah di sumpah lah untuk urusan bahwa mereka harus menjaga data pribadi masyarakat gitu ya nah dari setelah diverifikasi ini bisa ditolak bisa ditindak lanjut atau mungkin diarahkan ke laporan yang lain gitu ya nanti abis itu direkap saja gitu mungkin bisa dan akhirnya nanti akan berujung ke website-nya atau kita dibawakan kepada dinas lembaga terkait dan ada salah satu narasi besar kita yang dalam waktu dekat akan kita coba lancarkan itu terkait telemedicine konsultasi online berbasis WhatsApp WhatsApp Telegram chatbot ini oke nah ini kira-kira tampilannya ya kita mulai itu pertama kita sapa dengan tadi nanti ada saya coba share gitu ya linknya dan ada skin care code jangan dicoba aja memulai dengan mudah gitu kayak nyapa orang terus siapa chatbot apapun gitu ya terus nanti akan ada rincian-rinciannya terus abis itu nanti mau pilih laporan apa gitu oh laporan ini ini, 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 ini oh saya pengen lapor pengen protokol kesehatan di kantor saya cepret kan nanti kita tinggal foto abis itu isi sesuai dengan yang diminta pertanyaan-pertanyaan tersebut untuk kita verifikasi lebih lanjut ya kemudian hasil data tersebut akan kita pantau ya di dashboard khusus ya web-based no need to install software ya jadi emang buka web aja nanti login admin-adminnya yang punya akses kemudian mereka akan akses ini ada nanti ada laporan masuk diubah jadi verifikasi atau jadi tolak atau kalau misalnya sudah ditindak lanjut dalam bagian kita nyatakan selesai dan ini bisa dilihat nanti tampilan detail laporannya itu seperti ini ini saya sensor identitas pribadinya nanti ada gambaran terkait fotonya lokasi untuk terkait pelanggaran progres PSBB nanti ada rinciannya kemudian nanti akan ditindak lanjut sama tim admin untuk diverifikasi hingga saat ini kita sudah mencapai laporan itu sudah diinteraksi oleh 10.000 unik masyarakat Indonesia yang coba lapor COVID-19 dan ada 7.000 laporan yang kita terima gitu ya yang akhirnya sampai akhir gitu menyelesaikan laporan sampai akhir dan kemudian 4.500an laporan itu sudah dicatat dan diverifikasi untuk ditindak lanjut ya tetapi yang lain-lainnya kalau misalnya kita kurangin itu kan masih ada 2.000an kemana ya itu belum diverifikasi dan ada juga yang berujung ditolak gitu karena setiap hari selalu ada sekitar 100 laporan yang perlu ditindak lanjut oke dan luarannya apa aja sih ya ketika kita memang tidak bisa melakukan advokasi langsung ke lembaga kita akan membuat siaran pers dari hasil penemuan temuan kita kita akan undang jurnalis karena memang banyak relasi-relasi kita ke jurnalis itu kemudian habis itu kita coba sampaikan disini temuan-temuan yang sudah ada harapannya ini bisa dinotes oleh pemerintah untuk menjadi pertimbangan kebijakan sejauh ini kita sudah sempat dinotes oleh teman-teman dari Kemenkes Kmensos kemudian juga KSP hasil temuan-temuan kita ini tapi memang itu butuh proses gitu ya terkait sampai padanya bisa direspon itu butuh waktu oke kemudian ini salah satu yang langsung ke akar putnya kita langsung ke permasalahan di lapangan tindak lanjut oleh lembaga terkait Satpol PPP terutama kita sedang kerjasama dengan Satpol PPP di Jawa Barat beberapa kota yang cukup responsif saya apresiasi kepada Satpol PPP di kota Jawa Barat harapannya bisa responsif atas menerima laporan warga ini seterusnya gitu ya dan harapan ini bisa menjadi role model bagi wilayah-wilayah lain oke nah ini yang sedang kita pengen luncurkan itu adalah RSR virtual gitu berangkat dari permasalahan banyaknya kematian isolasi mandiri yang kami temukan sebanyak tiga ribuan gitu tapi akhirnya meninggal isolasi mandiri karena rumah sakit penuh harapannya dengan adanya ini kita bisa mengakomodir kalau mencegah tadi jadi kematian-kematian isolasi mandiri dan kita bisa memantaunya secara virtual dan berbasis apa lagi-lagi kita berbasis whatsapp dan telegram lagi itu tadi jadi pasien tinggal registrasi lewat whatsapp itu tadi nanti akan diolah oleh tim admin di RSR dan juga kita ada bekerjasama tim dokter yang relawan untuk mengkonsultasi setiap harinya memantau kondisi kita gitu ya kira-kira seperti itu baik ini kegiatan lainnya dari lapor covid yaitu lapor data gitu ya masih nuansa dengan record and report karena memang si data statistik ini masih harus disampaikan karena tidak terintegrasi dengan baik dan juga masih perlu dibenahi informasinya selain itu kita juga melakukan kolaborasi riset survey dengan berbasis chatbot tadi untuk mengumpulkan bagaimana persepsi masyarakat terkait kondisi pandemi itu dilakukan bersama para peneliti dan ini terkait pendataan pusara digital nakkes untuk menghormati para pahlawan kesehatan dokter-dokter dan tenaga kesehatan lainnya namun tidak berbasis chatbot itu berbasis spreadsheet lagi-lagi kita pakai teknologi sederhana aja kalau bisa yang simple kenapa harus yang report kemudian ini adalah advokasi hak santunan dan insintif untuk tenaga kesehatan yang kita sudah kumpulkan laporannya sebanyak 5.521 sejak 8 Juni sampai 31 Juli dan kita coba buat sebagian policy brief yang dibantu oleh beberapa lembaga ID, IB, PPNI, dan Patelki oke saya rasa itu aja terkait presentasi saya ini adalah soal akses WhatsApp dan Telegram kalau mau di screenshot silahkan coba mulai gratis usah bayar dan non need to install oke ini tampilan-tampilannya isang sedikit kira-kira seperti itu akhir kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih banyak ini Kang Iban menarik banget aplikasi yang dibangun dan ternyata dari kita input data di WhatsApp dan Telegram itu analisa yang bisa dikeluarkan di belakangnya sangat luar biasa sekali ya dan pemanfaatannya kemudian bisa berkembang untuk macam-macam mudah-mudahan bisa semakin membantu juga untuk COVID-19 di Indonesia terima kasih sekali lagi dan berikutnya kita akan menuju ke pembicara berikutnya yaitu Mbak Sena Sabrina nah kalau Mbak Sena ini memang dari dulunya senangnya ngulik-ngulik tentang literasi kebencanaan banyak sekali produk-produk buku dan infografis yang sudah dihasilkan dan sekarang mulai merambah ke memanfaatkan teknologi digital berbasis web untuk kegiatan literasinya ya Mbak Sena yang merupakan founder dari siagabencana.com dan juga sebenarnya CEO-nya Boxbreaker juga di Inspire silakan Mbak Sena untuk sharing mengenai siagabencana.com terima kasih Teh Rama selamat pagi teman-teman semuanya Bapak Ibu Assalamualaikum Assalamualaikum Perkenalkan saya Seina Sabina biasa disapa dengan Sema iya saya kebetulan merupakan konten director dari seagabencana.com jadi dalam tema ini izinkan saya untuk menjelaskan pemanfaatan platform digital dalam literasi kesepertaan pencana seagabencana itu merupakan sebuah platform digital yang menghubungkan literasi kebencanaan dengan gaya bahasa dan metode yang popular untuk kalangan yang muda tujuannya itu gak jauh-jauh untuk meningkatkan awareness masyarakat terhadap kesepertaan pencana dengan cara mengurangi efek alergi masyarakat terhadap informasi kebencanaan nah kenapa kita membuat seagabencana ini ada milestone-nya jadi berawal dari 2006 saya bergabung dalam program community print meslipi bersama teman-teman yang lain saya membuat beberapa materi KIE seperti games disaster camp itu games dengan besar 4x4 meter dengan pionipu orang-orangnya itu lalu juga kita itu beda ke cap full color juga dan full ilustrasi komik dan yang terakhir kita juga membuat album kompilasi seagabencana bareng dengan musisi-musisi lokal dan nasional Indonesia seperti om frankie almarhum om frankie sahilatuan dengan naif napikula dari bali mocha dan masih banyak lagi lalu di 2008 setelah selesai mengerjakan program kompilasi tersebut saya bersama teman-teman alumi dari kompres tersebut akhirnya membangun perusahaan kreatif yang juga fokus menangani program pendidikan dan juga perencanaan partner kami merupakan lembaga pemerintah UN agency dan juga NGO lagi-lagi kami menghasilkan beberapa karya seperti buku terus audiobook ada games juga games engklai ular tangga dan lain-lain juga lalu juga ada infografis modul dan segala nah 10 tahun berjalan timbul keresahan pada kami dengan produk yang sedemikian rupa banyak yang sudah kami buat dan juga teman-teman NGO di luar sana ternyata masyarakat juga masih aja minim tentang literasi kesiap-siagaan bencana kalau misalkan terjadi bencana masih masyarakat masih panik pengetahuan tentang kesiap-siagaan itu masih sangat-sangat minim ternyata di masyarakat juga mereka kenapa minim karena mereka sendiri tidak memiliki kepentingan atau keingin tahuan untuk sebenarnya apa yang terjadi dengan Indonesia itu masih minim jadi tingkat awareness-nya masih sangat rendah lalu kita coba melakukan riset di tahun 2018 riset mengenai media pembelajaran yang efektif yang mudah diakses dan dicernak oleh masyarakat itu seperti apa sih apa sih yang masyarakat butuhkan dan inginkan untuk dikonsumsi supaya mereka tidak segan untuk mengonsumsi tentang kesejahteraan kecana itu lalu dapat jawabannya adalah portal berbentuk portal yaitu portal literasi kecobaan pencana akhirnya itu kita putuskan lalu kita membentuk tim redaksi sekitar lima orang saat itu lalu kita juga melakukan perekrutan untuk membantu kita mengerjakan teknis-teknis tersebut dan kita juga melakukan audiensi ke beberapa lembaga mengenai konsep dari website kita nah hasil riset yang lain berdasarkan data statistik UNESCO dari seribu orang yang dilakukan riset ternyata hanya satu orang saja yang minat terhadap membaca buku artinya hanya 0,001% di Indonesia itu sangat memprihatinkan lalu berdasarkan survey program for international student assessment tahun 2015 mengatakan bahwa kemampuan memahami dan keterampilan menggunakan bahan bacaan khususnya teks dokumen pada anak-anak Indonesia usia 9-14 tahun berada di peringkat 10 terbawah dataware sosial perjanuari 2017 mengatakan orang Indonesia bisa menatap layar gadget kurang lebih 9 jam sehari jadi memang minat baca bukunya menurun tapi minat untuk berada di depan layar gadget itu meningkat dan juga Indonesia orang-orang yang ada di Indonesia menjadi urutan kelima di dunia dalam hal cerewet di media sosial terutama di Twitter nah minat baca buku yang minim sama dengan ilmu minimalis ilmu minimalis ditambah tingginya menatap layar gadget plus cerewet di media sosial ini menjadi sasaran empuk untuk info provokasi hoax dan fitnah akibatnya banyak muncul media fake news yang tertulis adalah apa yang ada berdasarkan opini penulis lalu juga penulis tidak mempedulikan kebenaran tapi mereka sangat-sangat jago storytelling dengan ini masyarakat jadi happy untuk mengkonsumsinya beda kalau misalkan untuk mengkonsumsi sebuah jurnal walaupun itu fakta tapi bahasanya sulit untuk dimengerti jadinya mereka agak menjauh dulu nah karena timbul berita-berita hoax tersebut maka tingkat tradibilitas masyarakat terhadap media itu semakin menurun juga dan masyarakat butuh aktivitas yang independen untuk melakukan post-check kebenaran suatu berita lalu melaporkan berita-berita yang tidak benar hasil riset berikutnya terlihat di era sekarang itu tren membaca buku sudah bergeser menjadi membaca buku digital dan atau media sosial kita tidak bisa memungkiri kalau misalkan kita lagi kumpul sama teman-teman atau di rumah pun pasti masing-masing dari kita asik dengan gadgetnya masing-masing nah dari itu semua ini alasannya kenapa kita memutuskan untuk membuat sebuah website karena melihat di era digital sekarang itu masyarakat lebih tertarik menggunakan sesuatu yang secara digital dibandingkan dengan buku fisik lalu juga media digital dapat menjangkau masyarakat lebih luas lagi lalu lebih mudah diakses dan lebih tahan lama dibandingkan dengan produk cetak lainnya di 2019 Alhamdulillah kami mendapatkan kesempatan untuk meluncurkan website kami di acara pertemuan ilmiah nasional yang ke-6 saat itu acaranya disentuh dan ini foto tim kecil kami yang ada di balik layar website tersebut satu tahun kemudian di tahun 2020 seagabencana.com dipercaya untuk menjadi media partner di bulan pengurangan risiko bencana BNPB dan juga sebagai media partner di program IQ Talk nya CS ITB satu tahun kemudian lagi artinya tahun ini Alhamdulillah kami dipercaya juga untuk menjadi media partner di beberapa kegiatan teman-teman di NGO di komunitas dan juga di perguruan tinggi selain itu di 2021 di masa pandemi ini karena memang banyak semuanya dilakukan secara online jadi kami juga berusaha untuk ikut-ikutan melakukan kegiatan secara online seperti kita bikin nobar di hari perfilman Indonesia saat itu kita nobar film Rep The Man dengan mengundang bintang pertamunya Mbak Susi sebagai produser dari film tersebut ini spesialnya di semua ini kegiatan yang kita lakukan pesertanya adalah komunitas-komunitas tapi di luar teman-teman pengurangan risiko bencana artinya komunitas lain jadi memang benar-benar orang awam banget terhadap persiap-persiap itu yang kita ajak emang targetnya itu nah yang waktu di film Rep The Man itu kita ngajak teman-teman menurut hayat lalu kita juga membuat kerjasama-sama Ben KG itu membuat webinar dalam bentuk getter town waktu itu jadi kita gak pakai zoom tapi kita pakai getter town mereka juga jadi asik sendiri memainkan pion-pionnya itu nah ini juga pesertanya dari pos jatim lalu yang luar biasa banget dan aku seneng banget karena ini bisa terwujud adalah bisa merayakan salah satu anggota salah satu anggota band K-pop dari BTS yaitu si Suga jadi ya Suga saat itu ulang tahun dan kita merayakan kecil-kecilan untuk ulang tahunnya bersama Army Indonesia tapi di dalam situ kita mengisipkan materi edukasi tentang kesiap-jagaan bencana untuk teman-teman Army dan itu antusiasnya cukup tinggi lalu yang sebelah kanan yang warna merah itu saya juga jadi pembicara untuk orang tua orang tua atlet Down Syndrome Indonesia dari Special Olympics Indonesia atau Soina jadi anak-anaknya Down Syndrome nah ini kita webinar untuk orang tuanya ini sangat menarik karena dan outputnya juga gak muluk-muluk kita cuman ingin meningkatkan awareness teman-teman di sini yang tadinya tidak terlalu peduli terhadap kebencanaan yang ada di lingkungannya dan itu menjadi peduli mereka jadi tahu oh ini daerah saya ternyata rawan kebakaran jadi saya harus melakukan ini 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 udah sampai situ aja gitu kurasa untuk masyarakat yang awam itu langkah pertama yang harus dilakukan itu udah cukup nanti selebihnya mereka kalau sudah awan bisa mencari tahu lebih dalam lagi tentang literasi bencana nah ini strategi yang dilakukan sejaga bencana dalam perjalanannya jadi yang kita gunakan pertama adalah penggunaan bahasa yang populer lalu kita membuat infografis dan banyak cukup banyak infografis yang sudah kita keluarkan lalu materi KIE yang lainnya juga sudah kita keluarkan lalu kita aktif di media sosial cukup aktif terutama di Instagram dan juga Facebook dan sekarang sudah menjamah ke Youtube juga lalu kita juga sering membuat quiz atau giveaway dan ini cukup antusias para pembacanya nah ini contoh untuk penggunaan bahasa populer jadi disini di artikel ini kita pengen menceritakan tentang kita pengen ngasih tahu tentang pengertian gempa bumi itu seperti apa artinya kita langsung mulut-mulut tulis gempa bumi adalah tapi kita memberikan refleksi bahwa seperti ini saat kamu tengah asyik beraktifitas seperti mengetik di depan komputer lalu tiba-tiba meja dan kursi terasa bergoyang bahkan tiba-tiba lampu gantung ikut berayun-ayun apakah yang terjadi ilustrasi di atas ini bisa jadi gejala yang kita rasakan bila terjadi gempa nah jadi kita memang memberikan ilustrasi-ilustrasi ini supaya masyarakat yang belum pernah merasakan gempa atau belum tahu itu jadi oh seperti itu oke 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 jadi kita memberikan ilustrasinya dulu baru kita ngasih tahu gempa itu apa sih itu secara secara terminologi lalu ini variasi materi edukasi yang sudah selagamkana.com buat sementara yang sebelah kiri atas itu kita membuat perset kit mini bentuknya gantungan kunci jadi emang tujuannya bisa digantung di dalam tas untuk anaknya atau untuk orang dewasa juga cocok jadi bisa dibawa kemana aja karena kita itu budayanya tidak menyiapkan P3K di dalam tas kita padahal itu sangat dibutuhkan nah itu kelemahan kita jadi dengan produk ini diharapkan teman-teman menjadi lebih aware untuk menaruh di tasnya tersebut seperti itu lalu juga membuat puzzle puzzle tentang kebencanaan pop-up book dan juga yang lain-lainnya ini contoh e-book infografis yang sudah dibuat masih ada beberapa lagi yang lain dan ini bisa dilihat dan di download di fitur yang ada di website kami di segerbentana.com nanti ada fiturnya infografis itu bisa dilihat semuanya nah ini contoh konten youtube-nya jadi ada beberapa program dalam konten youtube kami seperti bongkar-bongkar jadi bongkar-bongkar ini merupakan seperti unboxing kalau misalkan di youtuber-youtuber unboxing nah kita itu bongkar-bongkar gitu terus lalu juga ada disesor maaf Kak Sainal satu menit lagi ya oke lalu ada Kuih mengenal bencana nah Kuih mengenal bencana ini menarik karena kita menceritakan tentang sejarah atau kearifan lokal di suatu daerah dalam menentuk storytelling lalu juga ada podcast bincang bencana dan ini podcast biasa tapi juga disuting seperti youtuber yang lainnya ini konten interaktif instagram hadir setiap hari kamis di instagram namanya kumis kuis kamis lalu ini beberapa judul podcast kami namanya bincang bencana nah kalau misalkan ada pertanyaan apa yang spesial dari sejarah bencana kami bisa menjawab bahwa postingan kami rutin dilakukan terutama di instagram dan juga di facebook lalu produk yang kami buat adalah kekinian jadi memang kita melihat lagi masanya apa nih di masyarakat itu yang coba kita kita masuki juga yang kita ciptakan juga lalu bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat supaya masyarakat tidak jadi alergi untuk mengonsumsi literasi kebincanaan dan yang terpenting itu adalah akurat dengan cara apa kita selalu mengonfirmasi kepada pihak terkait terhadap konten-konten yang mau kita edarkan ini alamat sejarah bencana.com yang dapat ditemui ada di podcast juga ada linkerbin facebook instagram dan juga youtube oke kira-kira segitu saja perkenalan mengenai platform digital yang kami lakukan dalam rangka diseminasi literasi kesiap jagaan bencana pada prinsipnya lakukan yang terbaik saat ini dan biarkan Tuhan yang melakukan sisa terima kasih terima kasih mbak Sena sampai ke quote-nya dan selamat untuk platform siaga bencana bagus sekali karena ternyata juga bisa targetnya itu justru memang perlu menarikkan keumum dan amatir dan mbak Sena dan tim di siaga bencana ini berhasil menulis sesuatu konten kebencanaan setiap hari ada beberapa konten dan pembacanya itu sangat luas sekali di luar para praktisi PRB terima kasih sekali lagi untuk mbak Sena yang juga mewakili perempuan dan kelemuda berikutnya pembicara terakhir kita ada mas Petra yang juga ketua dari konferensi nasional pengelolaan risiko siaga bencana berbasis komunitas dan mas Petra ini sudah malang melintang sangat lama sekali belasan tahun dengan kegiatan di komunitas dan basisnya karena kuat di geologi dan GIS ya juga dari teknologi banyak sekali juga mencoba mengaplikasikan teknologi digital untuk kebutuhan masyarakat salah satunya solidaritaskeluarga.id saya juga penasaran ini apa solidaritaskeluarga.id silahkan mas Petra untuk sharingnya waktu dan mic kami persilahkan terima kasih mbak Rama assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sehat semuanya saya izin share screen ya kalau tadi mendengar para pembicara sebelumnya mohon maaf suaranya agak sedikit parau karena beberapa hari ini udaranya sedang tidak bersahabat kalau mendengar pembicara-pembicara tadi ada yang konteks inovasi-inovasi digital yang sebenarnya kan kalau bicara digital itu mesti kita harus melihat apa yang menjadi need dari user atau dari pengguna kalau saya tangkap tadi dari siaga bencana lapor covid si baja dan aplikasi lain yang ada itu sangat memberi inovasi bagaimana menerjemahkan kebutuhan-kebutuhan itu dalam sebuah platform berbeda dengan solidaritas keluarga solidaritas keluarga ini satu gerakan satu movement sebenarnya yang mungkin kalau di lapor covid itu sama movement yang terjadi ketika pandemi tapi kalau di solidaritas keluarga itu kebetulan yang menggawangi itu adalah saya freddy kebetulan dia juga sebagai ketua wakil ketua penyelenggara kemudian ada mas wahmi juga di sini kemudian ada mas ricky chandra kemudian ada lagi mas abhi rady alfala dan mas judil jadi awal mulanya solidaritas keluarga itu muncul dari kegelisahan dari persoalan-persoalan siapa yang terdampak covid waktu itu kita lihat awalnya dari pembicaraan dengan beberapa pekerja sektor transportasi online itu ternyata banyak yang terdampak karena ketika awal-awal kita muncul di awal-awal tahun 2020 awal covid yang kita lihat mereka selain bayar cicilan kemudian bayar cicilan rumah juga ada keluarga yang harus dihidupi kemudian pekerja-pekerja sektor informal yang yang waktu terjadi covid kemudian produksinya jadi terhambat penghasilannya income-nya jadi berkurang atau bahkan hilang kemudian buru-buru yang terkena PHK rumah tangga yang tidak memiliki identitas rumah tangga yang orang tua tunggal adalah perempuan sebagai pencari nafkahnya nah melihat kegelisahan ini kemudian diawali dengan ada sesama ini ya sesama founder kami juga itu Bang Riki dia sebagai pekerja sektor transversi online yang melihat langsung bagaimana teman-temannya yang harus bayar cicilan baik itu kendaraan mobil motor gitu ya harus bayar cicilan rumah juga gitu ya atau bayar kontrakan yang itu tidak diperhatikan gitu kemudian ada buruh-buruh kena PHK tapi dalam kondisi dia adalah warga yang bukan warga lokal gitu ya sehingga tidak ada akses tidak ada KTP nah ini jadi satu kendala kemudian awal-awal persoalan bantuan ini kan semacam ngeri-neri sedap gitu ya kita mau ngasih bantu caranya seperti apa gitu ya kalau kita mendatangi ini COVID sedang naik-naiknya sedang tinggi-tingginya gitu kemudian banyak bantuan yang tidak tepat sasaran gitu kemudian tidak ada data yang tersedia secara cepat dalam apa menyediakan orang ingin membantu karena waktu itu sangat tumbuh gerakan-gerakan yang muncul ingin membantu tapi dia tidak tahu siapa yang ingin dibantu makanya muncul ada gerakan-gerakan warga bantu warga gitu ya kemudian ada gerakan solidaritas keluarga yang melihat bagaimana menghubungkan keluarga yang ingin membantu ini dengan orang-orang yang ingin dibantu terus bagaimana caranya orang-orang kita tahu bahwa orang-orang ini benar-benar dibantu gitu ya kemudian saat itu saat awal-awal itu program bantuan itu kan belum berjalan karena masih terkendala oleh data gitu ya kemudian kepercayaan publik terhadap satu platform yang bersifat bantuan itu kan sangat minim gitu ya dan kami mencoba untuk bagaimana pendekatan-pendekatan road source ini menjadi satu modal movement yang apa yang bisa kita lakukan nah waktu itu bermula dari saya Freddy Mas Pami dan teman-teman itu ini bagaimana kita bisa membantu tapi kita tidak punya apa yang mau dibantu gitu sehingga kita harus tahu dulu siapa yang ingin dibantu dan bagaimana orang ini layak untuk dibantu nah untuk menghadirkan data itu kemudian kita berpikir dalam kondisi COVID tidak mungkin gitu ya orang datang mendata gitu ya kemudian butuh energi butuh sumber daya gitu ya sehingga butuh pendekatan-pendekatan yang bagaimana orang secara mandiri mampu mendata dirinya secara safe assessment gitu ya supaya mereka tahu bahwa mereka itu layak dibantu nah kita buatlah satu sistem gitu ya sistem pendataan yang apa yang menunggukan adanya gerakan solidaritas keluarga bagaimana sebenarnya gotong royong ini harus kita fasilitasi gitu ya kemudian solidaritas keluarga ini juga berbasis crowd map yang apa ya melihat apa yang menjadi kebutuhan waktu itu kebutuhannya adalah menghadirkan data informasi orang yang layak dibantu gitu ya nah kemudian menyasar kelompok-kelompok rentan yang memang terdampak yang tidak ter apa ya terpetakan dalam situasi situasi karena kan yang dilihatkan orang miskin gitu ya tapi orang-orang yang terdampak tapi tidak punya akses nah itu yang kemudian kita jadi awalnya kita memulai dari ini dari apa online ya transportasi online nah di dalam sistem digital sekarang kita itu perlu membuat satu proses mungkin teman-teman di lapor COVID juga sama gitu ya untuk membangun kepercayaan itu harus membangun satu ekosistem caranya seperti apa gitu ya nah solidaritas keluarga ini ini satu proses yang kita berpikir secara cepat dan bagaimana dalam waktu yang cepat itu bisa menghadirkan informasi data orang-orang yang ingin dibantu nah kemudian kita buatlah semacam satu platform dalam satu form gitu ya form pendataan orang yang terdampak dari COVID orang-orang yang terdampak COVID ini kemudian kita identifikasi akan berbeda kan apa dampaknya gitu dia dari sektor informal kemudian dari pekerja online gitu ya kemudian identifikasi akan berbeda di dalam keluarga itu kalau dia punya anak punya tanggungan punya cicilan gitu ya nah ini yang orang tidak pernah memetakan bahwa di dalam konteks COVID itu ada orang yang terdampak selain dia waktu itu kan belum ada ya bahkan memang tidak ada gitu apa dalam konteks ini tidak peduli pokoknya cicilan harus tak dibayar sementara income-nya sudah hilang gitu ya nah kemudian kita buat form form inilah yang kemudian kita sebarkan awalnya kita sistemnya referral gitu ya dari orang ke orang dari teman gitu ya ke teman kenapa kita melakukan itu karena kita tahu gitu ya berdasarkan informasi ini memang butuh gitu ya tapi bagaimana kita verifikasi bahwa kebutuhan itu benar adanya kita sebarkan form ini berbasis crowdsource gitu ya safe assessment untuk mengakses dirinya gitu ya bahwa dia benar layak atau tidak layak untuk dibantu karena di dalam konteks ini bantuan ini ada orang yang di dalam bencana aja gitu ya ketika orang ada bantuan pasti menganggap bahwa kami belum dapat bantuan pasti mengatakan itu padahal sebenarnya bisa jadi dia sudah dapat bantuan tapi sebenarnya dia tidak berani gitu ya tidak mau mengatakan sudah dapat karena takut tidak dapat gitu nah dari sini kita kemudian mensasar nih dari referral yang ada kita komunikasikan di hari pertama itu hanya sekitar tujuh orang gitu ya ini kan apa namanya BIM salah BIM mau apa saya dibantu atau tidak gitu ya nah kemudian dari situ kita data yang masuk kemudian kita analisis dari data yang analisis itu nanti kita buat satu sistem yang ini eligible orang ini dibantu atau tidak nah ini prosesnya sama dengan proses cash transfer hanya yang membedakan kita memotong proses-proses yang harus diverifikasi ke orangnya langsung biasanya kan 10% penerima manfaat itu diverifikasi kemudian dicastifikasi bahwa ini layak mendapatkan bantuan tapi ini secara mandiri mereka meng-assess dirinya sendiri habitnya itu akan berbeda ketika orang yang dia hanya mencoba untuk butuh dibantu tapi sebenarnya dia tidak membutuhkan bantuan dengan orang yang benar-benar dibantu nah sistem itu akan membaca sistem yang kita buat itu akan membaca anomali-anomali yang setelah kita cek ternyata ini orang benar-benar tidak butuh bantuan tapi ada orang-orang yang benar butuh bantuan itu akan kelihatan kemudian dari data di analisis baru kita mempublikasikan ini loh kenapa orang ini layak dibantu karena dia terdampak dia punya cicilan penghasilannya hanya 50 ribu per bulan gitu ya semenjak covid kemudian kita berupaya untuk meyakinkan keluarga-keluarga apa namanya yang ingin berdonasi jadi muncul keluarga prioritas yang kita share waktu itu di website ini loh kenapa dia prioritas dibantu orang yang membantu ini pun juga akan berpikir benar gak nih nah kita kasih langsung aksesnya ini bisa komunikasi langsung bisa melewat kita kita bantu untuk menyalurkan atau mereka membantu nah beberapa karena itu sistemnya referral gitu kita tahu gitu ya akhirnya mulai berkembang dari 7 kemudian naik ke 40 naik ke bahkan sampai 2000 waktu itu nah tapi ini kan kita sebenarnya kan kecepatan data itu masuk gitu ya ketika ada ketika pertama dibantu gitu ya mereka langsung publikasi bantuan disalurkan mereka publikasi ngucapkan terima kasih kita share di di dalam instagram atau website testimoninya nah disitulah baru muncul orang percaya bahwa ini benar gitu akhirnya sampai komunitas-komunitas di Aceh yang awalnya coba kamu masukkan di platform ini nanti siapa tahu ini akan ada bantuan gitu ya nah jadi proses-proses mulai dari form pendataan secara mandiri analisis sampai menyuguhkan data informasi keluarga prioritas kemudian mencarikan donatur gitu ya kita memang berupaya siapa nih setelah diverifikasi siapa nih donatur yang mau membantu ketika donatur mau membantu dia bisa langsung kita linkkan ke kontaknya ada yang langsung menghubungi oh saya mau membantu tapi saya mau kasih belikan belanja barang-barang gitu ya dan itu tidak jauh-jauh terus apa yang kita bantu waktu itu kita beri dalam bentuk dana uang gitu ya yang kita asumsikan bahwa sekarang yang dibutuhkan itu adalah dana cash untuk mereka misalnya bayar kontrakan bayar beli kebutuhan rumah tangga gitu ya nah dari situ kita melihat habitnya ekosistemnya mulai terbangun barulah sistem refler itu terjadi ada kebutuhan user untuk mendapatkan bantuan kemudian dapat rekomendasi dari orang ke orang akhirnya baru mulai mengisi gitu ya nah ini yang awal-awal jadi di seminggu pertama itu ada sekitar lebih dari 100 data yang masuk gitu ya tapi semakin hari semakin banyak ketika ada bantuan testimoni gitu ya kemudian banyak data yang masuk dan kita verifikasi dari lebih dari 5.000 data akhirnya kita yang terverifikasi layak dibantu itu adalah 700 nah 700 itulah kemudian kita jadikan program untuk siapa yang mau membantu masyarakat yang terdampak covid ini nah dari sistem itu kemudian kita bisa melihat apa sih kebutuhan-kebutuhan prioritas dari penjaringan itu gitu misalnya butuhan mereka itu dana tunai untuk makanan keluarga gitu ya bahanan-makanan dan untuk nutrisi anak kemudian bayar kontrakan rumah gitu ya dana untuk berobat nah dari hasil-hasil ini kita melihat kita langsung waktu itu di awal-awal puasa ya jadi saya Freddy Mas Riki Mas Wahmi itu memang menggunakan waktu-waktu sahur sama berbuka untuk memverifikasi kebetulan kita kan sambil bekerja ya jadi waktu-waktu kosong kita kita gunakan untuk memverifikasi data-data yang ketika data itu sudah terkumpul kan kita harus verifikasi benar gak orang ini layak atau tidak bahkan ada data yang dari Aceh itu dia sudah tidak bisa berdagang kemudian kehilangan pekerjaan orang tuanya sakit dan membutuhkan dana untuk berobat waktu itu nah akhirnya dia coba direkomendasikan coba nih ada solidaritas keluarga akhirnya dapatlah bantuan bantuan yang diberikan itu berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya jadi di sistem itu kita membuat ranking itu berdasarkan prioritas jadi kalau misalnya akan berbeda kalau dia tidak punya pekerjaan kemudian orang tua tunggal anaknya lebih dari satu atau anak ada balita itu akan berbeda sehingga sistem yang kita coba buat itu adalah bagaimana orang-orang yang ini mendapatkan berbeda orang-orang yang akan prioritas bisa jadi ini sama-sama tapi satu keluarga ini ada dua keluarga misalnya satu itu punya anak atau punya tanggungan lima anak satu lagi itu anaknya hanya satu itu akan berbeda dapatnya dan itu yang membuat kemudian ada donatur yang ingin secara konsisten waktu itu ada donatur kami dari timur tengah dari Israel yang kebetulan bekerja melihat solidaritas keluar saya mau konsisten karena melihat kita tidak bagi rata bagi deal tapi bagaimana kebutuhan itu berdasarkan kebutuhan dari self-assessment yang kita analisis berdasarkan hasilnya ini sama dengan program cash transfer hanya bedanya di masa pandemi ini kita itu akses untuk bertemu orang itu kan terbatas sehingga kita mencoba untuk melakukan self-assessment kepercayaan itu muncul nah inilah yang disebut dengan movement tadi movement karena juga kita niatnya itu adalah membantu sehingga kita bagaimana memfasilitasi informasi terkait dengan orang yang perlu dibantu dengan orang yang membantu nah ini model cash transfernya jadi ada 60 donatur yang kita identifikasi kemudian dari 700 kita target 500 tapi ternyata dari dana itu berdasarkan kebutuhan ini sebelum program-program bantuan masuk nah kemudian baru dari 171 yang bisa kita bantu baru mulai ada program-program bantuan tapi kemudian ini menjadi dasar saya untuk menguji coba sebenarnya dalam konteks CVA cash voucher asisten pendekatan-pendekatan seperti ini malah lebih efektif bagaimana orang biasanya kalau CVA itu kan kita petakan dulu orangnya kita validasi verifikasi 10% dari calon penerima manfaat nah belajar dari ini kemudian saya mencoba menerapkan jadi dari penerima manfaat kemudian buat testimoni-testimoni itu menumbuhkan kepercayaan kepada publik kemudian saya coba di dalam program CVA yang saya lakukan dengan pendekatan ini waktu itu saya ingat mau distribusi bantuan 1290 anak yang layak mendapatkan bantuan anak sekolah kriterianya dia dari PKH keluarga miskin setelah diuji coba kita buat safe assessment ada dua model satu safe assessment satu yang pendataan yang langsung di inputkan nah jadi guru memberi data kita minta mereka meng-input kemudian ada muncul ini eligible untuk dibantu atau tidak tapi ketika ternyata ada sekolah yang kami tidak mau dibantu sampai akhirnya mereka memutuskan untuk tidak menerima bantuan akhirnya dialihkan dialihkan waktu itu kita coba guru yang merekomendasikan dari rekomendasi guru itu di inputkan ternyata ketika dengan safe assessment dan yang di inputkan oleh sekolah yang menurut sekolah itu layak dibantu ternyata saat memberi bantuan ada sekitar 50 orang itu ternyata setelah di verifikasi dia orang tuanya sedang bekerja saat menerima bantuan orang-orang yang dilakukan secara safe assessment sesuai dengan jadwalnya datang untuk mendapatkan bantuan tapi orang-orang yang di inputkan ini itu maaf saya sampai dua minggu itu kita tunda-tunda maaf saya tidak bisa mengambil karena sedang bekerja artinya sistem-sistem penyediaan data ini secara crowdsource ini menjadi satu terobosan nah ini cara kerjanya jadi ketika ada kita mencoba jadi ada orang menginformasikan orang menginformasikan mencoba memasukkan nah ini yang kemudian sedikit mengurangi konflik karena kalau bicara bantuan ini ini kan sistemnya digital dari awal kita sudah statement kami hanya akan berusaha untuk menghubungkan dengan donatur yang ingin membantu sehingga tidak ada konflik-konflik yang awalnya kami takut ini jangan-jangan saya sama Freddy digeruduk di rumah karena kontaknya kan kontak kami ternyata itu tidak terjadi ternyata justru orang-orang yang tidak menerima bantuan dia merasa bahwa ada orang yang lebih butuh untuk menerima bantuan ketika prosesnya ini kemudian dihubungi yang masukkan tadi dihubungi kemudian ada yang langsung donaturnya itu membelikan barang-barang dikirimkan ada yang mentransfer uang ada yang lewat kita untuk bantu mentransferkan jadi dalam konteks digital ini banyak hal yang crowdsource ini menjadi satu modality untuk bagaimana menghadirkan data-data yang bisa terpercaya terverifikasi dalam penentuan bantuan ini mitra kerja kita mitra kerja kita yang bekerja sama tapi ini masih satu prototype yang ke depan kita akan kembangkan kita tidak se-evan lapor covid atau aplikasi lainnya karena ini memang kita berangkat dari kebutuhan mungkin itu teman-teman terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Manaris Halim Mas Petra dan ternyata juga masih tetap dengan UPN juga ya Mas Petra UPN ini hebat juga yang menghasilkan manajemen bencana dan semuanya masih bergerak bersama kayaknya KNPRBBK ini tulang punggungnya UPN dan alumni-alumlinya menarik Mas Petra terima kasih mungkin ada pertanyaan di chatroom yang kalau berkenan untuk dibantu jawab juga nanti pertanyaan saya juga saya taruh di chatroom ya Mas Petra nah berikutnya kita akan masuk ke sesi penanggap penanggap pertama ini adalah penanggap paling jauh dari Palu Mbak Ama atau Mbak Rahmadiah Triagayatri yang memiliki yang merupakan founder dan ketua dari forum sudut pandang yaitu sebuah forum untuk seni tapi dari forum seni ini sekarang juga banyak sekali terlibat di upaya-upaya literasi bencana dan seperti apa sebetulnya apa namanya teknologi digital untuk komunitas di Palu dan mungkin juga tadi bisa memberikan tanggapannya dari paparan-paparan para narasumber kita silahkan Mbak Amak terima kasih Terahma selamat siang teman-teman selamat siang teman-teman peserta teman-teman panitia narasumber dan kawan-kawan penanggap yang lain perkenalkan saya Amak Rahmadiah Triagayatri saya berbasis di kota Palu kebetulan bulan ini kami akan merayakan peringatan tiga tahun bencana gempa bumi dan tsunami pada tahun 2018 kemarin saya di Palu bekerja dengan satu kolektif yang kami berlatar belakang beragam tapi fokus kerja kami kepada kerja-kerja kesenian lintas media yang kemudian setelah menjadi penyintas kami punya relasi yang kuat untuk berkontribusi dan mengintervensi proyek-proyek pemulihan pasca bencana melalui program-program penciptaan karya juga pengetahuan pengurangan resiko bencana saya senang sekali bisa ini mungkin pertama kalinya ikut di forum yang skalanya cukup besar karena selama ini memang saya merasa bendera kerja saya itu lebih banyak di kesenian dan kebetulan juga saya menjadi bagian dari anggota Unisfire Indonesia pengalaman itu membuat saya bisa mengolah data atau pengetahuan kebencanaan dengan medium yang sangat bisa dibilang populer dalam ruang-ruang kesenian kalau mendengar cerita dari narasumber narasumber sebelumnya yang saya rasa luar biasa sekali strateginya dan memanage program-program yang sangat inovatif juga melek sama culture pop saat ini saya merasa semakin percaya bahwa memang ternyata meskipun belum mengalami langsung sebagai penyintas tapi memang ternyata kepentingan untuk membagi atau menciptakan pengetahuan tentang pengurangan risiko bencana itu urusan semua orang saya ingat betul di tahun 2018 lagi-lagi saya akan merefleksikan pengalaman di 2018 karena sebenarnya kenapa saya kemudian sebagai seniman dan pekerja kolektif atau pekerja komunitas itu mau terus berkomitmen dalam membicarakan isu-isu terkait ini karena ketika saya dan kawan-kawan menjadi penyintas kami merasa betul bahwa pengetahuan tentang risiko bencana adalah hak segala rakyat atau warga jadi waktu itu kami merasakan betul tidak ada intervensi tidak ada data yang bisa kami baca tidak ada rambu-rambu yang bisa kami ketahui untuk menyelamatkan diri padahal kami ada di tempat tinggal kami tempat lahir kami untungnya Kota Palu sendiri kalau direfleksikan setelah kejadian itu banyak sekali kolektif LSM dan kelompok-kelompok yang kemudian menyadari bahwa kita semua harus bergerak dengan isu yang sama karena kita tidak punya pilihan lainnya selain menetap atau tinggal di atas tanah yang punya ancaman saya senang sekali tadi mendengarkan beberapa kutipan dari Abah Lala salam kenal Abah jadi bagaimana bahwa kerja-kerja komunitas ini adalah roots kita dan upaya gotong royong ini sebenarnya sudah terwariskan dari masa lalu dari orang-orang tua kita dan sebenarnya ini sangat masuk akal untuk jadi culture baru kita sebagai masyarakat untuk terus berupaya saling-saling mensupport dan menjadi tangguh gitu dan setelah 2000-2018 itu karena kerja saya banyak di ruang-ruang kesenian saya kemudian juga menciptakan beberapa platform atau proyek-proyek tentang pengurangan resiko bencana tentunya dalam medium seni satu rangkaian dokumenter berisi maaf apakah jaringan saya baik soalnya di palu sudah kembali jadi di tahun 2019 kebetulan saya dan kawan-kawan mendapat pengalaman untuk memproduksi satu dokumenter panjang berisi kompilasi kisah penyintas tsunami gempa bumi dan likifaksi dari tahun 1927 1938 1968 dan 2018 yang baru saja terjadi dokumenter itu merupakan pintu masuk pertama ya kami melihat bahwa ingatan itu ya ingatan itu nomor dua tapi masalah ingatan itu nomor dua tapi hal yang paling kami hadapi adalah ketika menyadari bahwa setiap bulan ketika proyek itu berjalan saksi-saksi hidupnya itu satu-satu meninggal karena usianya sudah rentan sudah ada di 100 tahun ada yang 90 tahun dan kami mengumpulkan kisah-kisah itu seperti mengumpulkan harta karun yang pelan-pelan pelan-pelan pudar gitu ya bagi kami saat ini bendera kesenian adalah satu ruang yang bisa membaca atau menerjemahkan bahasa baru tentang pengetahuan-pengetahuan yang dianggap awam tadi karena saya percaya bahwa itu hak kita semua gitu loh walaupun selama ini sering ada jargon kayak ya apa data-data yang dikelola oleh pemerintah itu sulit untuk dibaca masyarakat atau anak muda tapi sebenarnya ya bukannya sulit tapi ya ada upaya komunikasi yang tidak yang tidak setara gitu atau tidak pop untuk hari ini gitu apalagi ya mungkin saya tidak tidak melakukan atau menginisiasi platform-platform yang bentuknya atau yang bisa diintervensi publik seperti kawan-kawan sebelumnya seperti Mbak Santi dan Mbak Sena dan Aba Lala tapi memang intervensi yang kami lakukan memang cukup personal dan dan kerja-kerjanya juga kemudian outputnya bisa dinikmati oleh masyarakat dalam bentuk karya seni ada satu proyek terakhir yang kemudian kami saya dan seorang kawan dia juga anggota dari Yunspan Indonesia kami menciptakan satu karya yang baru saja dipresentasikan di satu museum di Flores bernama bunyi data bunyi tanah jadi di Flores itu sekarang lagi ada pameran mengaktualisasi satu museum peninggalan peninggalan portugis di Leda Lero dan saya mendapat undangan untuk pameran di sana dan bersama Rio kami menggarap data-data kegempaan di Flores dari tahun 1960 sampai 2020 data-data itu kemudian kami olah dalam metode sonifikasi lalu ketika ketika selesai diolah publik bisa mendengarkan data itu dalam bentuk audio jadi kami menamai proyek itu bernama bunyi-bunyi tanah karena memang apa ya orang-orang Flores itu sangat 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 lekat dengan dengan kebudayaan tanah tanah leluhur mereka dan kami merasa ada kesempatan untuk kita bisa saja dibilang anak muda ataupun masyarakat yang awam ini untuk merebut kembali bahasa jadi kalau misalkan kita merasa bahasa-bahasa akademik itu sulit untuk bukan dipahami mereka saya rasa semua bisa memahami tapi mereka tidak akan merasa ramah dengan itu salah satu strategi yang menurut saya menarik dari upaya untuk pengurangan risiko bencana adalah kita sebagai warga bisa kembali merebut kembali bisa merebut kembali bahasa bahasa pengurangan risiko bencana dari leluhur kita dan proyek itu menjadi representasi dari saya dan Rio kemudian mencoba membaca kembali data-data yang selama ini dianggap awam dan berjarak dengan ruang Flores sendiri yang mereka sangat dekat dengan 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 bunyian jadi budaya orang-orang Flores itu mereka ketika sedih bernyanyi ketika mereka bahagia bernyanyi ada dekat sekali dengan bunyian dan saya dan Rio mencoba menawarkan bagaimana rasanya jika bunyi itu merupakan bahasa awas atau bahasa penanda bahwa yang kalian dengarkan adalah rentetan-rentetan gempa yang dari tahun 1960 yang orang bilang itu awam itu sih yang mungkin saya coba tanggapi bahwa kalau kita sebagai masyarakat melihat terus melihat bahwa ada jarak antara akademisi seniman dan warga saya rasa cita-cita untuk menjadi Indonesia yang tangguh itu harus masih menjadi PR besar tapi semoga dari banyak diskusi dan upaya-upaya komunikasi semacam ini kita semakin membuka ruang bahwa urusan kebencanaan adalah urusan kita bersama mungkin saya itu saja dan tidak ada presentasi apa-apa saya coba untuk menjadi penangkap dan belajar banyak siang ini terima kasih selamat siang salam semuanya baik terima kasih ama aku selalu bergetar kalau mendengar ama bicara makasih ama dan ini nilai seni ditambahkan dengan teknologi digital ternyata juga bisa melahirkan inovasi yang justru bisa menyentuh manusia lebih menghumanize teknologi tersebut dan apa namanya membawa hak-hak komunitasnya seperti yang tadi disampaikan oleh Angma penanggap berikutnya Bang Raja Wali Bang Irendra Raja Wali ini banyak sekali beliau beraktifitas dengan komunitas dengan memanfaatkan berbagai teknologi digital ini senior saya di ITB dulu silakan Bang Raja untuk menyampaikan tanggapannya hei Mbak apa kabar semuanya Alhamdulillah semoga sehat kangen selamat gak ketemu salam sehat semuanya assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi salam sejahtera om swastiastu namo duraya dan salam kebajikan buat kita semua teman-teman Mbak aku gak pake teman-teman saya gak pake gak pake izin gak pake presentasi kan udah kebanyakan lihat presentasi lebih asik terus terima kasih atas pembelajarannya siang ini dari semua pembicara asli seru seperti penanggap yang pertama tadi membuat saya bersemangat atau kita bersemangat sama-sama bahwa kita gak sendirian persoalan di dunia ini adalah ketika kita merasa sendirian mimpinya sendiri kok gak ada teman padahal kita punya teman banyak ada beberapa poin saja teman-teman yang pertama adalah ada mungkin 3 atau 4 poin yang poin pertama adalah tentang teknologinya sendiri teman-teman saya selalu percaya atau saya adalah orang yang berdiri dan ini bisa kita diskusikan tapi saya adalah orang yang berdiri di sebuah sisi yang mana bahwa dibalik semua yang digital itu adalah analog teman-teman dibalik semua yang digital adalah analog dibalik semua teknologi itu adalah manusia gitu teknologi etimologinya itu adalah dari asal katanya atau etimologinya adalah teknos dan logos teknos itu adalah teknik membuat logos itu ilmu membuat sesuatu kenapa manusia membuat sesuatu kenapa kita membuat sesuatu karena kita perlu bantuan alat dengan bantuan alat maka kita lebih kita bekerja lebih cepat lebih efisien dan sebagainya dan sebagainya saat ini dikenal dengan dengan nama yang namanya era revolusi industri 4.0 gimmick banget sih cuman banyak orang ngomong 4.0 4.0 tapi sebenarnya gak paham kalau saya ingin ngajak kita semua yuk kita 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 tertipkan yuk 1.0 nya kapan 1.0 nya itu waktu 1780 sekian waktu mesin uap ditemukan dia mengubah teknologi dia mengubah benar manusia teknologi mesin uap 100 tahun kemudian 2.0 listrik ditemukan teknologi teknis ada listrik jadinya bisa bekerja lebih efisien dan lebih panjang karena malam jadi lebih terang dan sebagainya 100 tahun kemudian yang 3.0 yaitu ditemukannya internet teman-teman 1969 di DARPA dari apa namanya dari California ngirim sebuah huruf namanya Y Yankee gitu pakai mesin komputer mainframe gedenya segede ruang gitu nah dikirimkan oh berhasil dengan pinik enterdom sekarang kita udah kayak gini gitu gak sampai 100 tahun kemudian kita udah kayak gini gitu sekarang nah itu yang 4.0 tapi 4.0 nya apa teman 4.0 nya adalah ketika data dipakai teknologinya sudah lebih ke soft ke software ke algoritmanya teman-teman tadi pembicara yang asik-asik saya ikuti dari awal kok tadi bicara banyak data betul sekali teman-teman ada yang bicara tadi akang yang terakhir pembicara terakhir dari data menuju wisdom gitu kan nah kayak gitu-gitu teman-teman nah apa namanya itu satu hal terus salah yang kedua adalah jadi dibalik yang teknologi dibalik teknologi itu adalah dibalik digital itu adalah analog teman-teman itu yang saya ingin lemparkan ke teman-teman semua saya sepakat dengan Abah Lala dengan pembicara terakhir dan yang lainnya bahwa pada akhirnya teknologi itu bukan menjadi bukan jadi Tuhan kita gitu bukan jadi utama teknologi hanya dan hanya dan hanya menjadi alat dibalik teknologi manusia gitu salah satu kelas yang saya bawakan saya ngajar itu judulnya adalah can machine fall in love mesin bisa jatuh cinta gak sih ngeri kalau bisa kalau saya sih gak bisa jadi kecerdasan buatan oke banget mesin disuruh ngitung sama kita lebih cepat dari kepala kita udah pasti lebih cepat udah pasti lebih presisi mungkin iya disuruh belajar machine learning udah iya tapi apakah kemudian kita bisa ngajarin mesin untuk punya empati tidak apakah kita bisa mengajari mesin untuk jatuh cinta atau untuk merasa tidak itu domennya manusia sekali lagi poin pertama saya teman-teman terima kasih atas inisiatif-inisiatif yang edan hebat semua tapi sekali lagi yuk kita tempatkan teknologi pada tempatnya pada akhirnya budaya manusia budaya itu adalah adalah dibalik semua teknologi ada satu buku menarik teman-teman silahkan dibaca kalau tertarik ada dua yang pertama judulnya adalah race after technology race after technology si Ruha Benjamin profesor perempuan ini dia berargumen bahwa algoritma itu rasis banget di Amerika algoritma rasis karena kemudian mesinnya disuruh belajar mengenali hanya muka yang berwarna tertentu sehingga dia akan tepat kepada muka yang berwarna tertentu yang kedua artificial unintelligence bukan intelligence tapi unintelligence bagaimana komputer bisa salah mengartikan semuanya kalau yang memprogram adalah laki-laki atau maskulin ya teknologi jadi maskulin dan itu menjadi masalah saya teman-teman dari dulu teknologi begitu maskulin femininnya itu gak ada kurang kita bahas jadi sekali lagi teman-teman poin pertama saya adalah terima kasih dan pada akhirnya kita harus meletakkan teknologi bukan sebagai the end of the journey atau the end goals tapi teknologi sebagai hanya dan hanya dan hanya alat yang kedua terkait dengan itu teman-teman apa namanya kita bicara kita gak cuman bicara pandemik sekarang kita bicara infodemik infodemik banyak banget informasi masuk ke kepala kan barang makan betul kan teman-teman gak tau tuh berapa gigabyte per hari kita baru bangun tidur aja udah buka whatsapp udah think-think-think-think-nya udah banyak banget belum di whatsapp group belum di telegram dan tiktok lah dan macem-macem kita gak cuman menghadapi pandemik tapi infodemik semua yang teman-teman mbak dan mas semua buat akang semua buat keren asli keren hanya saja teman-teman kita ingat per januari per tahun ini januari tahun ini 202 juta orang itu di depan internet 73% manusia Indonesia di depan internet dan setiap hari setiap hari manusia Indonesia menghabiskan 8 jam 50 menit per hari di depan internet dan 3 jam 14 menit di depan media sosial online teman-teman edan pisan gitu kan edan banget gitu plus teman-teman maaf plus apa namanya membaca buku hanya berapa teman-teman orang Indonesia kebanyakan orang Indonesia hanya membaca buku satu halaman per 15 hari jadi ya teman-teman bayangin cerewet banget di media sosial online tetapi kemudian cuma baca buku kosong kepalanya plus yang lebih dahsyat lagi adalah attention span atau kemampuan manusia berkonsentrasi teman-teman kemampuan manusia berkonsentrasi begitu menurunnya dari 12 detik jadi kita itu manusia homo sapiens kita ini spesies kita bisa berkonsentrasi 12 detik kita begitu menurunnya sampai tinggal sekarang 8 detik saja bahkan kalau kita lagi digital kita cuma bisa konsentrasi 3-4 detik saja kebayang teman-teman kalah sama ikan maskoki ikan maskoki itu bisa konsentrasi 8-9 detik nah relevansinya apa dengan teman-teman yang inisiatif hebat teman-teman saat ini kita hidup di era yang namanya mungkin namanya saya sih gak tau dari mana asal tapi saya nama-namen aja sendiri namanya adalah rebutan perhatian caper era caper caper digital bilang aja gitu kan caper digital kenapa teman-teman di tahun 2009 google yahoo hotmail dan macam-macam udah ada gitu youtube udah ada dia caper rebutan perhatian teman-teman perhatian kita rebut juga apps-apps yang entah ada berapa miliar atau berapa ratus juta apps sekarang yang ada di google playstore atau berapa puluh juta ya di google playstore dan di apple store saat ini 10 tahun kemudian lebih banyak lagi landscape landscape digital tuh banyak banget jadi apps-appsnya bapak ibu teman-teman mbak-mbak dan akang-akang ini harus rebutan perhatian dengan apps-apps yang ada disana gitu dan harus membawakan sebuah cerita tentang kebencanaan gimana caranya saya balikan ke kita semua jadi teman-teman poin saya yang kedua adalah kita hidup di era caper digital cari perhatian digital gimana apps kita bertarung lawan mbak imbong apps apa youtube kita juga atau melawan Atta Halilintar atau melawan Ria Ricis gimana caranya nah itu yuk kita pikirkan sama-sama gitu teman-teman yang ketiga terakhir teman poin saya adalah kita tadi teman-teman banyak yang bicara data gitu data gitu ya keren banget dan memang itu kuncinya nah sekarang yang kita harus menurut saya yang harus kita yang harus kita apa namanya yang harus kita cermati bersama teman-teman itu adalah lalu datanya kemana ya atau datanya siapa yang nyimpen ya nah betul ada beberapa teman di Indonesia sudah mulai dorong yang perlindungan data pribadi keren bagus tapi saat ini yang tadi saya bilang revolusi industri 4.0 itu arahnya juga menggunakan data untuk memprediksi sesuatu kebayang teman-teman kenapa di google-nya teman-teman yang muncul iklan-iklannya atau di youtube-nya iklannya terkait dengan ketertarikan teman-teman karena youtube google dan sebagainya mempelajari perilaku kita semua teman-teman dari datanya nah teman-teman ketika teman-teman mengembangkan apps saran saya atau saran kami saran saya lah kita semua yuk kita sadar juga yuk datanya mau dipakai gimana dan oleh siapa disimpan dimana dan bagaimana kita pakai nah ini saya kembalikan ke kita semua lagi tadi apa yang pembahas pertama yang dari palu mohon maaf seru banget gitu pada akhirnya kita bicara kolektivitas pada akhirnya kita bicara the politics of technology and the politics of data saya selalu memproblematisasi memproblematisasi teknologi dan data dari sisi politiknya gitu secara inherent teknologi dan data itu bersifat politis kok siapa yang ngambil data menggunakan teknologi apa teman-teman itu sangat politis kok sangat-sangat politis teman-teman mungkin tahu atau mungkin ada yang tahu atau teman-teman you inspire sih tahu sama mas Ryo juga saya pakai drone untuk untuk melawan deforestasi karena kemudian peta itu dulu dulu yang boleh bikin peta itu hanya para cerdik pandai gitu teman-teman orang yang ya di lembaga status loh kenapa masyarakat adat gak boleh bikin peta sih kenapa masyarakat lokal orang desa gak boleh bikin peta sih emang yang boleh menggambar bumi cuman orang yang sekolahnya di X dan Y gitu gak bisa dong gitu kalau kita bisa bikin peta ya kita juga punya peta sendiri dong gitu nah disitu teman-teman nah datanya teman-teman yang teman-teman kumpulin ini itu juga begitu teman-teman jadi teman-teman kalau saya poin ketiga saya adalah hati-hati atau yuk kita sama-sama kritis terhadap diri kita sendiri yuk gitu terhadap bias-biasnya kita sendiri kita ini bias juga loh saya ngaku saya peneliti tentang ekologi politik hutan gitu tapi hidup saya gak di hutan kok hidup saya di kota kok gitu bias betul gitu teman-teman jadi menurut saya disitu teman-teman semua terima kasih sekali lagi untuk memberikan semangat yang asik hari ini jadi merasa tidak sendirian dan ayo kita terus sama-sama dan tiga poin tadi yang bisa saya berikan siang ini mudah-mudahan bermanfaat dan kalau adalah salah kata ada yang tersinggung mohon maaf itu salah saya tapi yuk kita mengajak kita semua sama-sama saya mengajak kita semua sama-sama ke arah situ teman-teman jadi kita gak cuman jadi pemakai teknologi pada akhirnya teknologi itu adalah manusia kok dibalik teknologi manusia teknologi cuman alat oh satu lagi saya lupa sumber dari pengetahuan teknologi itu sendiri adalah semesta alam kok di AI di kecerdasan buatan atau di machine learning atau di drone di mesin salah satu pendekatan atau salah satu yang berkembang itu adalah face recognition mengenali muka kita object recognition atau swarming swarming itu yang terbang bareng-bareng itu pada mikir kayak gitu dari mana sih teknologi itu mikirnya dari alam kok dia belajar dari scientist scientistnya belajar dari alam kenapa oh ngeliat semut ngeliat lebah gitu terbang bareng-bareng ngeliat burung terbang oh kita bikin swarming yuk namanya swarming kalau face recognition kok bisa sih kayak gitu oh kita bikin kayak otak manusia yuk nama algoritmanya convolutional neural networks gitu CNN neural networks itu adalah jejaring dari neural kepala kita teman-teman jadi belajarnya dari alam pada akhirnya alam kok sekolah terbaik itu adalah alam semesta nah ketika alamnya rusak ya maka sumber pengetahuan kita juga rusak maka sumber teknologi kita juga rusak cilakanya gitu yang rusak ya teknologi yang kita buat sendiri gitu kenapa teknologi emang salah gak salah mungkin tapi yang salah adalah orang yang di belakangnya greedy apa namanya greedy itu apa greedy apa namanya napsunya gede gitu rakus gitu dan sebagainya dan sebagainya muncullah spesies 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 baru gitu kan teman-teman di hutan apa itu traktor dan apa backhoe dan macem-macem jadi spesiesnya gak cuman macan gajah dan ini lagi gitu burung lagi gitu tapi traktor karena teknologinya merusak nah ketika teknologi menurut saya teman-teman ketika teknologi itu sangat maskulin ketika teknologi itu sangat-sangat maskulin maka teknologi hanya berpikir linear ke depan maka logikanya teknologi adalah produksi tetapi melupakan reproduksi ketika kita bicara reproduksi maka maskulin dan feminin harus lahir dua-duanya gitu menurut saya terima kasih mudah-mudahan bermanfaat mohon maaf kalau ada salah kata terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih banyak Bang Raja apa namanya sangat bermanfaat dan sangat menikmati juga nih kalau Bang Raja sudah bercerita teknologi itu kayaknya udah jadi bagian dari Bang Raja tapi otoritasnya itu tetap lebih tinggi ya manusia itu di teknologinya bukan teknologi yang makan manusia tapi justru manusia yang kemudian perlu mengontrol mengembangkan teknologi tersebut dan itu perlu kita ingat ya nah tadi Bang Raja juga sudah menyinggung artificial intelligence ya ini terakhir kita akan mendengar tanggapan dari Mbak Regina dari ESRI dulu kuliahnya juga bareng walaupun terpaut usia dan teknologi spasial ini ternyata juga banyak penjembatannya ke manusia dan juga termasuk geo AI yang sekarang banyak berkembang mungkin kita kalau membayangkan AI itu sesuatu yang sangat wah tapi ternyata juga itu bisa menjadi bagian teknologi yang bisa dipakai tanpa kita kemudian kita harus terus ingat pesan Bang Raja tadi juga ya silahkan Mbak Regina untuk menyampaikan tanggapannya baik terima kasih Terama ini kayaknya saya bingung mau ngomong apa ya semua kayaknya udah di cover oleh penanggap lain tapi mungkin sedikit gambaran saya mungkin memiliki background yang sedikit berbeda dengan penanggap lain dengan para naras sumber mungkin kebanyakan dari community begitu ya atau non-profit organization saya sendiri dari private company dan menurut sudut pandang saya gitu ya dari sisi private company kegiatan semacam ini pun sesuatu hal yang sangat baik gitu ya menggabungkan bukan hanya dari community tapi juga ada dari sisi private sector gitu ya private company sudut pandangnya seperti apa sih dan kegiatan seperti ini akan menghasilkan inovasi-inovasi baru dan mungkin kolaborasi-kolaborasi baru karena bukan hanya expertise yang berbeda tapi saya rasa organisasinya pun harus dari organisasi yang berbeda-beda gitu ya yang sudut pandangnya mungkin akan kasih sesuatu hal yang baru gitu ya dari diskusi-diskusi atau mungkin sharing semacam ini mungkin tadi karena udah banyak disampaikan hal-hal dari para penanggap dari Bang Raja dari Bama tadi ya mungkin saya akan menyimpulkan sedikit aja terutama ESRI sendiri dari GIS company gitu ya provider teknologi terutama untuk GIS jadi kita akan lihat dari sisi GIS pun sebetulnya tetap aja memang sama seperti yang Bang Raja telah sampaikan ya Terama teknologi ini hanya supporting systemnya tapi tetap aja profesional dibaliknya itu yang akan mempengaruhi apa sih output yang akan dihasilkan gitu ya mungkin ini dari slide saya pun sudah terlihat gimana GIS ini sebagai alat bantu untuk memahami apa sih yang terjadi di lingkungan kita gitu ya gimana kita bisa memanage resources yang sudah ada dan tetap pasti butuh bukan hanya satu ekspertise tertentu atau satu organisasi tertentu tapi justru banyak ekspertise banyak organisasi GIS ini hanya toolsnya aja gitu jadi kalau bicara tentang GOE AI muset yang diapapun kalau misalnya dari sisi datanya gak ada dari sisi orang yang memahami apa sih yang mau dihasilkan juga gak akan bisa berhasil gitu dan mungkin tadi banyak yang menyinggung bagaimana teknologi ini suatu hal yang penting betul tapi selain teknologi kita juga harus bicara tentang orangnya jadi kalau misalnya ngomongin tentang program program itu bagus tapi juga perlu gimana sih kita cara menyampaikan programnya ini supaya masuk gitu ke orang-orangnya dengan latar belakang yang berbeda-beda juga dari situ juga kita harus tahu juga prosesnya mau seperti apa apa yang mau dihasilkan jadi kalau ngomongin teknologi gak bisa hanya stop sampai di teknologi hanya stop sampai di data tapi juga harus ngomongin tentang prosesnya gimana supaya apa yang dihasilkan dari teknologi ini bisa nyampe ke orang-orang yang mungkin gak betul-betul paham tentang teknologinya tapi sebetulnya perlu informasi-informasi tadi dan saya bahkan banyak belajar gitu ya tadi dari berbagai narasumber dengan berbagai background yang berbeda-beda dengan berbagai program yang beda-beda mungkin tadi yang paling menarik adalah gimana menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bahkan dari hal yang paling simpel yang sudah digunakan sehari-hari tadi menggunakan chatbot dari WhatsApp ya itu sesuatu hal yang sederhana tapi kalau kita bisa pikirkan prosesnya orang yang di targetnya itu siapa gitu ya kita bisa manfaatkan teknologi sesederhana mungkin untuk tujuan yang lebih baik gitu dan pada akhirnya seperti yang disampaikan oleh semua narasumber seperti yang disampaikan oleh semua narasumber sorry penanggap gitu ya justru teman-teman partisipan para narasumber penanggap yang hadir saat ini itu yang paling esensialnya karena yang bisa menggerakkan orang-orang yang bisa menggerakkan teknologinya adalah para profesional tadi ya mungkin orang di luar sana yang gak ngerti harus ngapain itu bisa digerakkan oleh kita semua gitu ya yang disini yang punya latar belakang yang berbeda punya expertise yang berbeda dari seni dari mungkin saya sebagai orang di GIS dari teknologinya gitu ya sebagai providernya punya sudut tanah yang berbeda juga tapi juga bisa saling kolaborasi lah untuk mencapai apapun tujuannya gitu ya tadi misalnya untuk pengurangan resiko bencana apapun tujuan ya pasti bisa dicapai kalau misalnya tadi ya kita memperhatikan lagi aspeknya teknologi tetap pasti harus digunakan untuk mempermudah prosesnya orangnya juga harus diperhatikan dan prosesnya tadi itu sendiri kita harus tahu goalsnya mau kemana sih gitu ya kita bikin step by stepnya ini seperti itu ya saya ramah dari saya singkat aja gak banyak yang bisa diceritakan tapi intinya sih ini suatu kejadian yang saya harapannya sih bisa terus berulang gitu ya mungkin lebih banyak lagi latar belakangnya yang diundang ekspertise yang beda-beda organisasi yang berbeda-beda karena sekarang kan jamannya zaman kolaborasi dan integrasi ya jadi gak bisa sendiri-sendiri lah jadi seperti itu Terama terima kasih untuk kesempatannya bisa diundang juga di kegiatan seperti ini mudah-mudahan bisa diundang lagi di kegiatan-kegiatan selanjutnya saya kembalikan ke Terama terima kasih terima kasih terima kasih sekali Mbak Regina terima kasih dari pelaku teknologinya itu sendiri tapi saya sangat tenang Mbak Regina ini selalu meng-highlight teknologi people and process jadi tidak teknologi aja walaupun orang yang bergerak di teknologi tapi justru people ini yang kemudian tools yang dapat digunakan untuk problem solvingnya manusia ya bukan untuk memakan manusianya itu sendiri Alhamdulillah terima kasih banyak untuk sesi yang sangat seru di sesi tematik 7 ini mohon maaf untuk waktunya yang mundur sehingga mungkin kita gak sempat untuk mengeluarkan sesi tanya-jawab tetapi para narasumber Alhamdulillah sudah menjawab pertanyaan di chatroom ada pertanyaan juga di Youtube yang menanyakan terkait bagaimana tantangannya untuk apa namanya disabilitas ya untuk yang berkebutuhan khusus dan juga untuk yang berada di lokasi-lokasi terpencil atau yang sulit akses mungkin boleh dibantu dijawab oleh para narasumber maupun penanggap di chatroom Zoom nanti oleh panitia akan dipindahkan ke chatroom Youtube jadi nanti semua pertanyaan akan terjawab dan perkenankan juga saya merep up sesi pada sekali ini Alhamdulillah senang sekali bisa mendengar banyak sharing dari anak-anak muda yang berada di forum siang hari ini dari mulai Abah Lala Abah Lala tetap berjiwa muda kan Abah ya kemudian Mbak Santi dari Plan ini men-showcase beberapa contoh dari mungkin sekian banyak contoh yang ada di luar sana dari yang murni lahir dari komunitas seperti Ruin Risk Sibaja Lapor Covid Siagabencana.com Solidaritas Keluarga dan juga Bunyi Tanah serta tadi ada apa namanya GIS teknologi spasial dan juga teknologi drone dan teknologi AI teknologi-teknologi lainnya yang dishowcasekan hari ini bisa diakses juga di chatroom tadi sudah dibagikan oleh panitia mungkin ada 10 hal yang ingin di-highlight dari sesi tematik 7 inovasi PRBBK dan teknologi digital bahwa teknologi digital dibaliknya itu adalah analog ini mengutip kata Bang Raja tadi dan teknologi ini adalah alat untuk manusia untuk membantu cultivating budaya dan ini disampaikan oleh semua penanggap penara sumber jadi bahwa teknologi itu adalah sebuah alat bantu untuk bisa problem solvingnya manusia nah teknologi digital yang bisa digunakan saat ini untuk bisa juga membantu komunitas menempatkan haknya dalam upaya-upaya pengumpulan data integrasi data diseminasi data informasi sarana komunikasi edukasi pengetahuan bahkan untuk penyaluran bantuan secara dua arah juga tadi dicontohkan solidaritas keluarga dan dengan adanya seni tadi kita melihat ya sebenarnya seni itu attached di setiap produk karena begitu di attachkan dengan seni maka dia juga akan mendekatkan dengan manusia itu sendiri disini juga ada terkait dengan way of thinking karena penggunaan teknologi itu memang perlu way of thinkingnya dan problem solving bagi permasalahan yang dihadapi semua tadi berangkat dari kegelisahan dan dari sebuah masalah yang ingin dipecahkan dengan teknologi beberapa teknologi yang sehari-hari digunakan di showcase kan tadi yaitu dari hub handphone ya aplikasi whatsapp telegram yang berbasis web kemudian audio video seni teknologi spasial dan yang sedang hit sekarang artificial intelligence dan machine learning kemudian saat kita meleburkan teknologi pengetahuan rekayasa dan seni itu melahirkan inovasi-inovasi dalam melakukan translasi bahasa sehingga apa namanya di situ kemudian harapannya bisa juga memperkuat humanizing teknologi dan mengecilkan gap technology divide nah gerakan gotong royong dan movement itu juga bisa melalui teknologi digital melalui crowdsourcing citizen science dan yang sifatnya pendekatan bottom up tantangannya di data dari mulai pengumpulan datanya storage datanya sampai ke infodemic atau karena teknologi digital justru juga mengakibatkan banyak informasi yang kemudian merupakan hoax dan kita perlu lebih pintar lagi memilah informasi yang beredar di dunia digital nah solusinya apa namanya partisipatif sifat partisipatif dan kolaborasi ini menjadi sangat penting dan justru raga melatar belakang yang saling berbeda tadi diperkuat oleh Mbak Regina akan dapat saling melengkapi kita perlu memperkuat humanizing teknologi tadi untuk mengecilkan gap technology divide dan ternyata untuk itu juga pelajaran ICT yang mulai diberikan di sekolah-sekolah ini sangat bermanfaat dan juga dapat dioptimalkan untuk anak belajar teknologi digital ini sudah pembelajaran dari Mbak Santi juga tadi bahwa titik awalnya juga salah satunya dari pelajaran ICT di sekolah nah yang menarik tadi keluar di chat room di pertanyaan bagaimana terkait dengan pendanaannya memang mungkin dari komunitas itu kadang-kadang informasi pendanaan sangat diputuhkan terutama yang sifatnya inisiatif dari komunitasnya langsung bagaimana kita bisa menjembatani pendanaan antara inisiatif komunitas dengan donor atau penyandang dana kalau di perguruan misalkan di ITB itu kita punya LPPM yang memang disitu meletakkan semua informasi pendanaan provosal grant untuk riset dan kapan waktu proposalnya segala macam itu disediakan platformnya nah untuk komunitas ini ternyata juga diperlukan bagaimana kita menjembatani pendanaan untuk nge-bridge dari donor ke inisiatif komunitas dan juga mungkin ke kolaborasi yang lebih luas sehingga kita bisa lebih kuat mengempower inisiatif komunitas tadi contoh yang udah bisa dua arah dengan donor yang membutuhkan itu contoh dari solider keluarga yang mungkin nanti mas Petra sama mas Freddy akan keluar lagi dengan solusi platform baru menjembatani pendanaan atau dari bapak ibu yang lain semuanya disini demikian mungkin sedikit wrap up dari saya sekali lagi saya mengucapkan banyak sekali terima kasih kepada semua narasumber penanggap panitia dan juga semua yang hadir di siang hari ini pas di jam makan siang dan kita masih ada sesi Ignite Stage 5 siang hari ini linknya bisa tersedia di link 3 kita juga ada sesi tematik 10 di jam 1 jadi ada dua sesi paralel lagi di siang hari ini mungkin nanti dari panitia bisa men-sharekan juga linknya di chat room saya Rahma Hanifa dari Unspire Indonesia dan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional dari Badan Riset dan Inovasi Nasional juga salah satu apa namanya salah satu cita-cita ke depannya yaitu nge-bridge science, technology dengan kebutuhan masyarakat dan industri yang ada di Indonesia sehingga kita bisa melahirkan inovasi-inovasi yang bisa memecahkan permasalahan bangsa secara lebih konkret dan lebih berdampak demikian mohon maaf untuk semua kekurangannya dan sekali lagi terima kasih untuk semuanya wabilahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oh ya satu lagi ada foto bersama ya pesan dari panitia boleh menyalakan kamera semuanya kita akan foto bersama yang mengambil foto bisa kasih mbak-mbak ya oke saya aja mbak ya 1, 2 silahkan oke 1, 2, 3 ini untuk slide pertama ya oke selanjutnya slide kedua recording stopped slide terakhir slide ketiga oke 1, 2 oke oke kembali ke moderator baik terima kasih banyak sekali lagi kami sampaikan bagi selamat menikmati